Ada banyak sekali peradaban di domain dao yang tidak pernah berakhir. Untuk naik, seseorang membutuhkan jangka waktu yang lama, serta kenaikan secara keseluruhan baik individu maupun ras. Hanya dengan begitu tingkat peradaban dapat meningkat secara perlahan. Tapi ada juga jalan pintas. Jalan pintas ini adalah melahap bintang-bintang yang telah menyatu dengan peradaban lain. Hal ini akan memperbudak semua keberadaan dalam peradaban lain, baik secara fundamental maupun spiritual, sehingga meningkatkan tingkat bintang peradaban mereka sendiri. Begitu level bintang dinaikkan, air akan meluap, dan fenomena yang dikenal sebagai umpan roh akan muncul. Fenomena ini memungkinkan seluruh kehidupan dalam suatu peradaban lahir di sini, dalam sekejap hakikat kehidupan akan terangkat, dan akan mempengaruhi perubahan dalam budidaya. Bahkan bisa membuat kultivasi beberapa orang langsung meningkat, dan bahkan bisa membuat kultivator yang sudah lama terjebak di alam tertentu bisa menerobos. Karena peningkatan semacam ini terlalu sombong dan tidak memiliki konsekuensi negatif apapun, hal ini menyebabkan banyak orang menjadi gila, tetapi pada saat yang sama, hal ini juga memungkinkan perang antar peradaban di domen Wei Yang Dao terus berlanjut. Dan ini mungkin yang dibutuhkan Ras Wei Yang. Jika tidak, setelah mereka menggantikan Sekte Gelap, mereka tidak akan menambahkan jalan pintas ini ke kemajuan peradaban luar angkasa ke dalam Dao Surgawi. Namun, bagaimanapun juga, berdasarkan undang-undang ini, perang bersifat abadi, dan survival of the fittest atau survival of the fittest telah menjadi norma. Tidak masalah apakah mereka mau atau tidak, dalam domen Wei Yang Dao yang tidak bisa mengendalikan nasib tanpa kemajuan, satu-satunya hal yang ditempatkan sebelum tata surya adalah perbaikan berkelanjutan. Dan pada saat ini, dengan munculnya makanan roh dan cahaya matahari yang menyatu dengan bintang mata dewa, ekologi seluruh federasi telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Puncak gunung mengjulang dari tanah, dan tambang roh terbentuk dalam sekejap. Sungai mengalir tanpa henti, dan lahan pertanian berubah menjadi ladang roh. Semua benda biasa memiliki kekuatan magis. Burung dan binatang meringkik, dan awan serta kabut turun ke atas hujan roh. Semua makhluk hidup di dunia berevolusi. Tumbuhan tumbuh dengan liar, dan dunia terpelihara. Semua makhluk hidup diberi nutrisi, dan tentu saja, manusia ada di antara mereka, di bawah bimbingan Wang Baole, perubahannya bahkan lebih besar. Hal pertama yang diubah adalah bakat. Peningkatan bakat seluruh populasi ini memungkinkan mereka yang awalnya tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi untuk memiliki bakat tersebut sejak saat itu. Hal ini meningkatkan bakat mereka yang sudah memenuhi syarat. Di saat yang sama, penampilan mereka sepertinya telah disesuaikan. Di bawah perubahan tingkat kehidupan, terjadi beberapa perubahan. Adapun umur mereka sama saja. Warga federasi telah mengalami peningkatan umur mereka sejak era lahirnya roh, namun dibandingkan dengan saat ini, hal itu tidak signifikan. Dengan peningkatan kekuatan hidup mereka, penduduk federasi akan dapat hidup hingga usia sekitar 200 tahun, bahkan jika mereka tidak berlatih kultivasi. Umur mereka tidak hanya akan bertambah, namun kesehatan mereka juga akan meningkat. Selain itu, ada juga item magis yang telah ditingkatkan dengan berkat roh. Namun, orang-orang yang mengalami kemajuan paling besar masihlah para kultivator. Saat Anda beralih dari alam bela diri spiritual kemenyulap benda magis, Anda tidak memerlukan benda khusus apapun. Anda bisa naik level sendiri. Saat Anda beralih dari kondensasi ki ke pendirian yayasan, Anda masih membutuhkan barang-barang khusus. Namun, dengan munculnya umpan roh, jumlah item yang memenuhi persyaratan bertambah, bahkan, beberapa kultivator yang telah lama bersiap untuk lingkaran besar kondensasi ki berhasil menyatu dengan item pembentuk fondasi dan mencapainya, terobosan basis budidaya. Dapat dikatakan bahwa hampir semua basis budidaya para pembudidaya telah ditingkatkan dengan pakan roh. Semakin lemah basis budidaya mereka, semakin besar peningkatannya. Hal yang sama bahkan terjadi pada para penggarap alam jiwa yang baru lahir. Hampir seratus penggarap alam jiwa baru lahir yang telah menerobos dalam beberapa tahun terakhir di seluruh federasi, budidaya mereka didorong oleh umpan roh. Beberapa dari mereka bahkan telah maju dari alam jiwa yang baru lahir dan sempurna, mereka telah maju langsung ke alam supernatural. Bukan hanya mereka, Li Xingwen, Ibu Zhao Yameng, dan pejabat tinggi lainnya semuanya berada dalam situasi yang sama. Orang yang paling maju adalah Li Xingwen. Sebagai seorang kultifator yang menjadi terkenal selama era dimulainya roh, sebagai kultifator alam formasi inti pertama, kultifator alam jiwa pertama yang baru lahir, dan kultifator alam kenaikan roh pertama selain Wang Baole, bakat Li Xingwen sangat mencengangkan. Namun, ia dibatasi oleh tingkat kehidupannya, ia tidak memiliki pengalaman kebetulan seperti Wang Baole, itulah sebabnya ia melambat. Tapi sekarang dengan umpan roh, bakatnya meningkat, dan tingkat kehidupannya meningkat. Budidayanya telah membuka pintu air pada saat itu. Ledakan keras meletus, dan dia telah bangkit dari alam spirit ascension sampai ke alam spirit imortal. Bukan hanya dia, tapi juga Lin Yu. Basis budidaya Ibu Zhao Yameng juga meningkat. Setelah melangkah ke alam roh abadi, federasi memiliki orang keempat yang melangkah ke alam roh abadi. Orang ini adalah pohon besar. Dengan sangat cepat, orang kelima muncul. Orang kelima ini adalah master sekte su dari sekte senja galaksi. Dia selalu bersikap rendah hati, tetapi sekarang, dengan ledakan basis budidayanya, dia telah kembali ke puncak federasi. Dibandingkan dengan mereka, generasi muda seperti Lin Tianhao, Zhou Xiaoya, dan yang lainnya juga mengalami kemajuan. Namun, paling banyak, mereka telah mencapai alam spirit ascension. Masih ada kesenjangan di antara mereka. Namun, selama mereka diberi waktu, dalam lingkungan energi spiritual federasi baru saat ini, hanya masalah waktu sebelum basis kultivasi mereka berhasil menembus. Pada saat yang sama, Istana Daois yang luas juga mendapat manfaat besar. Meskipun Feng Kiurandan yang lainnya dari Istana Daois belum menerima makanan roh, di altar di ujung pedang, mata patriark wilayah surgawi Istana Daois tiba-tiba terbuka. Semua orang yang terluka, termasuk dia, langsung disembuhkan, dua kali lebih cepat dari spirit ki di seluruh tata surya. Patriark galaksi sangat tersentuh dengan hal ini. Wang Baole telah membuktikan apa yang dikatakannya dengan tindakannya. Dia telah mengkonfirmasi janjinya sebelumnya. Dia memandang Wang Baole, yang sedang duduk bersila di atas bintang, patriark galaksi menundukkan kepalanya dan menatap wanita berpakaian istana yang duduk di depannya. Saya setuju dengan saran orang suci. Mungkin dia orang yang paling cocok. Nona kecil bertopeng, yang telah mengikuti Wang Baole sampai sekarang, tersenyum ketika mendengarnya. Dia membungku, berbalik, dan pergi. Saat itu, hadiah dari sang bintang berlanjut. Ketika tingkat kehidupan dan kultivasi setiap orang meningkat, ada dua orang lagi yang mengalami peningkatan pesat. Salah satunya adalah Wang Baole, dan yang lainnya adalah Zhao Yameng. Perpaduan bintang-bintang tersebut berasal dari spirit fit matahari yang merupakan wujud rasa syukur dan berkah. Yang terakhir adalah untuk semua makhluk hidup di federasi, sedangkan yang pertama adalah untuk Wang Baole dan Zhao Yameng. Itulah sebabnya Zhao Yameng mengalami kemajuan pesat. Itu sangat menakutkan. Tingkat kehidupannya telah meningkat melebihi tingkat orang lain. Pada saat yang sama, budidayanya juga telah mencapai alam roh abadi yang sempurna di bawah pengumpulan roh ki yang tak berujung. Adapun Wang Baole sebagai pemimpin dari semua ini, terutama bintang mata dewa, yang telah menyatu dengan matahari, dia memiliki hubungan tak terucapkan dengannya. Oleh karena itu, hadiah yang dia terima tentu saja adalah yang tertinggi. Kultivasinya telah menembus tahap awal alam planet, dengan masuknya roh ki yang tak terbatas, ia telah menembus tahap tengah alam planet. Meskipun dia hanya maju satu alam, jumlah roh ki yang diperlukan untuk maju ke alam planet adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh para penggarap di bawah alam planet. Lampu, fel, mampu meningkatkan budidayanya sebanyak satu wilayah di antara planet-planet sudah merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan Tata Surya. Wang Baole bukannya tidak puas, karena dia tahu bahwa perpaduan ini hanyalah permulaan. Umpan roh berlangsung selama sebulan penuh. Ketika selesai, 16 planet di Tata Surya berputar mengelilingi satu sama lain, dan peradaban mata dewa serta federasi terhubung. Tidak ada kendala atau kecelakaan selama proses docking. Itu berjalan lancar. Peradaban mata dewa diintegrasikan ke dalam federasi, dengan federasi yang memimpin. Pada saat itu, Wang Baole memahami bahwa masalah dengan federasi telah berakhir. Dengan Dao Palace Starfield, pasukan federasi, perlindungan tetua telapak langit, dan latar belakangnya sendiri, secara keseluruhan, federasi aman untuk jangka waktu tertentu. Dia juga telah menerima pesan dari tetua api yang berkobar, memberitahukan kepadanya bahwa utusan yang datang untuk menjemputnya ke galaksi api yang berkobar akan segera tiba. Apakah sudah waktunya untuk pergi Wang Baole bergumam pada dirinya sendiri? Dia memindai tata surya saat ini dengan persepsi keilahiannya. Setelah merasakan luasnya, dia mengeluarkan secarik kertas. Slip kertas itu berasal dari tanah meteorit. Sebelum meninggalkan negeri meteorit, Wang Baole telah meminta bantuan dari Kaisar Meteorit. Dia telah meminta 30 slot planet. Slip kertas itu adalah tanda untuk memasuki tanah meteorit. Itu bisa digunakan 30 kali. Dengan persetujuan Kaisar Meteorit, tidak ada batasan waktu. Selama seseorang memegang slip di tangannya, mereka dapat memanggil kapal meteorit untuk menyambut mereka. Mereka dapat melakukan uji coba terpisah. Ini adalah landasan yang dia persiapkan untuk federasi. Orang pertama yang menggunakan secarik kertas itu adalah Zhao Yameng. Dia memberikannya kepada Zhao Yameng dan menyaksikan kapal bintang jatuh itu muncul. Zhao Yameng naik ke kapal dan pergi. Wang Baole kembali ke Mars. Saat dia menemani orang tuanya, dia diam-diam menunggu kedatangan utusan yang disebutkan tuannya untuk menyambutnya. Galaksi api mengamuk. Sambil menunggu, Wang Baole sesekali mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang. Matanya berangsur-angsur bersinar karena antisipasi. Akhir volume. Volume berikutnya sekte kegelapan muncul kembali. Wang Baole tidak menunggu terlalu lama. Pada hari ketiga setelah dia kembali ke Mars, di luar tata surya baru, yang telah menjadi dua kali lebih besar dari sebelumnya, riak api berwarna merah tua muncul di langit berbintang. Riak itu muncul secara tiba-tiba, seolah-olah muncul begitu saja. Saat menyebar, riak itu pecah dengan sendirinya. Ketika seseorang melihatnya dengan mata terbuka, seseorang dapat melihat riak yang jumlahnya tak terhitung menyebar keluar. Sekilas, tampak seperti ada batu yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang. Namun karena riak tersebut terbentuk oleh api, maka riak tersebut lebih terlihat seperti lautan api yang terus menyebar. Setelah beberapa lusin nafas, lautan api yang menyebar mulai bergejolak, sosok ilusi perlahan terbentuk dari pusat lautan api. Saat sosok ini muncul, aura yang menggemparkan bumi yang seolah mampu mengguncang langit berbintang meletus dari tubuhnya, menyebabkan lautan api bergejolak semakin hebat, langit berbintang di sekitarnya juga mulai menunjukkan tanda-tanda retak, seolah-olah itu tidak bisa lagi bertahan. Sepertinya sosok yang perlahan mengembun itu memiliki status yang terlalu tinggi, itulah sebabnya ketika muncul, itu menyebabkan langit berbintang bergetar. Bahkan tata surya pun terdistorsi. Jelas sekali, jika keberadaan menakutkan ini memiliki niat jahat, maka hanya perlu satu pemikiran saja agar tata surya menghilang. Namun, jelas bahwa sosok yang mengembun ini memiliki pengekangan, itulah sebabnya auranya dengan cepat tertahan. Itu tidak lagi menyebar keluar dan mempengaruhi tata surya. Sebaliknya, ia mengembun di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya juga perlahan-lahan mengembang, perlahan-lahan menjadi normal. Penampilan aslinya terungkap. Apa yang muncul di dalam lautan api di langit berbintang secara mengejutkan adalah seekor banteng tua yang mengeluarkan api ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh banteng ini berwarna merah, dan lautan api bergolak di bawah kakinya, ukurannya menjadi 30 ribu kaki. Dan ini sepertinya adalah hasil dari kebenarannya, tidak sepenuhnya mengungkapkan bentuk aslinya. Namun meski begitu, hal itu tetap membuat langit berbintang di sekelilingnya tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tekanan mengerikan yang terpancar dari tubuhnya telah melampaui tekanan bintang-bintang, dan bahkan dibandingkan dengan sosok perkasa di galaksi, nampaknya tekanan itu tidak terlalu jauh. Keberadaan mengerikan seperti itu jarang terlihat di langit berbintang. Faktanya, jika dia mau, entah itu wilayah suci dao kiri atau wilayah suci dao samping, dia bisa mengamuk. Pada dasarnya, sebagian besar peradaban di depannya, sangat lemah sehingga mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dan kedatangannya langsung diketahui oleh ujung pedang perunggu kuno di tata surya. Patriark istana dao yang sedang bermeditasi di altar ketiga langsung menyadarinya. Mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka, menampilkan ekspresi kaget dan tajam, napasnya juga cepat. Saat dadanya naik dan turun, dia menatap lekat-lekat ke arah sapi tua itu. Ekspresinya berubah lagi dan lagi, dan tubuhnya perlahan berdiri. Dia hendak membuka mulut untuk berbicara, tetapi pada saat ini, sapi tua, yang turun dari luar tata surya, berbicara lebih dulu. Dia tidak berbicara hanya kepada satu orang, tetapi memancarkan pemikiran ilahi yang mempengaruhi seluruh tata surya. Pada saat itu, tidak peduli apa yang dilakukan siapapun di tata surya, kata-katanya, yang penuh dengan perubahan hidup dan membawa rasa otoritas, tiba-tiba muncul di pikiran. Saya, Yan Ling, berada di sini di bawah perintah Lord Blasing Flame yang agung untuk menyambut Tuan Muda ke-16, Wang Baole, kembali ke galaksi api yang berkobar. Pikiran ini seperti badai, seketika memenuhi seluruh tata surya. Saat itu memasuki pikiran semua makhluk hidup, para penggarap istana Dao dengan pedang hijau perunggu kuno semuanya terguncang. Bahkan mereka yang telah terluka, tidak sadarkan diri, dan dalam masa pemulihan, tanpa sadar tubuh mereka mulai gemetar. Mengenai Patriark Galaksi di altar ketiga, matanya langsung terbuka. Napasnya menjadi cepat, dan meskipun dia menghela nafas lega setelah mengetahui latar belakang pihak lain, pikirannya sekali lagi terfokus. Dia mengira Wang Baole tidak akan berbohong padanya. Karena dia telah mengatakan bahwa dia adalah murid dari Patriark Api yang berkobar, dia pasti menjadi muridnya. Namun, dia tidak menyangka identitas murid Wang Baole akan lebih mengejutkan dari yang dia bayangkan. Murid macam apa yang akan membuat Patriark Api yang berkobar mengatur agar sosok perkasa alam galaksi datang dan menyambutnya. Saya khawatir selain menyambutnya, dia juga harus mengintimidasi jantung istana Dao serta kekuatan politik lainnya. Dia harus memastikan bahwa semua kekuatan politik yang selama ini memperhatikan integrasi tata surya dengan mata dewa akan terkendali. Semua ini pada akhirnya karena pentingnya kita menempatkan Wang Baole, Patriark Istana Dao ingat. Pentingnya dia menempatkan Wang Baole juga meningkat. Pada saat yang sama, banyak warga dan pembudidaya dari federasi, serta Lin Tianhao, Liu Dao Bin, dan lainnya yang akrab dengan Wang Baole, semuanya terkejut ketika suara-suara di benak mereka muncul. Tuan Muda ke-16, Wang Baole, Novel Ringan. Meski saya tidak tahu detail identitasnya, dia terdengar mengesankan. Dia pasti luar biasa. Seperti yang diharapkan dari penjaga federasi. Pendiri zona khusus Mars, pemimpin lama yang saya, Liu Dao Bin, ikuti sepanjang hidup saya. Di tengah-tengahnya, Ibu Zhao Yameng, Li Xingwen, Sekte Lord Su dari Sekte Senja Galaksi, dan Lin kalian semua menarik nafas dalam-dalam dan memandang Mars dari posisi berbeda. Wang Baole telah memberitahu mereka bahwa dia akan pergi, dan dia juga memberitahu mereka kemana dia akan pergi. Namun, meski sudah siap mental, mereka tetap terguncang. Teror banteng tua dan kata-kata yang diucapkannya dengan pemikiran telepati telah memberi mereka pemahaman yang jelas tentang status Wang Baole dan masa depannya yang tidak dapat diprediksi. Tekad mereka yang selama ini tidak pernah berubah, kini semakin kuat. Bahkan Ibu Zhao Yameng punya ide di pikirannya. Dia berencana untuk berbicara dengan Zhao Yameng tentang masa depannya bersama Wang Baole ketika dia kembali. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk merawat Zhou Xiaoya secara khusus. Dia memiliki kekhawatiran yang kuat di hatinya. Dia khawatir bahwa Wang Baole, yang bergerak semakin jauh, suatu hari akan tumbuh terlalu besar dan terlalu cepat, dia secara bertahap akan semakin menjauh dari federasi. Meskipun dia merasa kemungkinannya sangat-sangat kecil, sebagai presiden federasi, dia harus mempertimbangkannya. Cara terbaik adalah membuat pihak lain menolaknya. Selain orang tuanya, dia juga bisa ikut serta, tentu saja, itu adalah wanitanya. Hati semua makhluk hidup terguncang. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak mereka. Wang Baole, yang berada di Mars, meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya. Dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada orang tuanya, yang memandangnya dengan enggan. Ayah, Ibu, aku tidak tahu berapa lama kita akan pergi, tapi menurutku itu tidak akan terlalu lama. Kalian hati-hati. Pergilah, Baole. Kamu juga harus berhati-hati. Ibu Wang Baole menahan kesedihannya dan berkata dengan lembut. Ayahnya menganggup ke samping. Dia menyaksikan punggung Wang Baole yang membungkuk perlahan menghilang dari tempatnya berdiri. Setelah dia benar-benar menghilang, Ibu Baole tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Air mata mengalir di pipinya. Desahan lembut datang dari hati Wang Baole, yang muncul di langit berbintang. Dia enggan berpisah dengannya, tetapi dia tahu bahwa melangkah ke jalur pemecahan ini seperti berlayar melawan arus. Jika dia tidak maju, dia akan mundur. Oleh karena itu, dia hanya dapat terus maju, hanya dengan cara inilah dia dapat melindungi segala sesuatu yang ingin dia lindungi, dan dia dapat melihat dunia yang lebih luas. Pada saat yang sama, Wang Baole memenuhi rasa terima kasih kepada leluhur api yang berkobar. Dia tahu betul bahwa pikiran ilahi yang datang dari tata surya adalah cinta kepadanya. Rasa cinta ini tercermin dari ketakutan orang-orang yang memendam niat buruk, juga tercermin dari ketenangan pikiran keluarga dan teman-temannya di kampung halaman. Lampu, Fel, M. Wang Baole merasa puas dengan niat baik. Dia berdiri di langit berbintang, memandangi tata surya dan bumi. Samar-samar dia melihat sosok seorang wanita berdiri di puncak gunung Etiriel Dao Cholege, yang telah dibangun kembali di bumi. Rambut indahnya berkibar tertiup angin. Itu menutupi wajahnya, tapi tidak bisa menyembunyikan lembut di matanya. Mereka sepertinya bisa saling bersentuhan melintasi langit berbintang. Wang Baole menatap lama, lalu mengangguk. Dia berbalik dan berlari menuju bagian luar tata surya. Dia tidak menolak federasi kali ini. Baik itu perjanjian aliansi dengan Istana Dao Hamparan Luas atau peningkatan tingkat masyarakat setelah mereka berintegrasi dengan peradaban mata dewa. Federasi ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan lebih kuat lagi, dan nenek moyang api yang berkobar juga hadir. Semua ini memungkinkan federasi untuk terus berkembang untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Kalau begitu aku akan pergi dan melihat betapa luas dan gemerlapnya langit berbintang ini. Wang Baole sangat bersemangat. Matanya bersinar terang, dan tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang dengan ledakan keras. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mencengangkan melintasi tata surya saat ini dan muncul di luar tata surya. Dia melihat lautan api yang luas dan pusat lautan api. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan banteng tua. Wang Baole berdiri di sana saat dia melihat sapi tua itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur, dan matanya melebar. Aura yang terpancar dari sapi tua itu terlalu mengejutkan. Bahkan galaksi rilem Patriark Istana Dao lebih rendah darinya. Jika seseorang benar-benar membandingkannya dengan kaisar bintang jatuh, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, kaisar starfall tidak menampilkan aura agung di depan Wang Baole. Oleh karena itu, tidak pantas bagi Wang Baole untuk membuat perbandingan yang sebenarnya. Namun, banteng tua memiliki pandangan berbeda. Dia tampak seperti binatang buas, api di sekujur tubuhnya dan simbol rahasia yang berkedip-kedip di tubuhnya membuat Wang Baole seolah-olah merasa olah dia bisa melihat hukum yang tak terhitung jumlahnya beredar dan sekitarnya. Jika hanya itu saja, itu akan baik-baik saja. Saat Wang Baole muncul dan menyalakan banteng tua itu, banteng tua itu mengarahkan kepalanya dan menatap Wang Baole dengan mata merahnya. Saat mata mereka bertemu, suara gemuruh segera terdengar di benak Wang Baole, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk matanya. Hatinya tersentak, dan dia berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin banteng tua itu tidak senang, jika tidak, mengapa dia bertindak begitu sombong di depannya pikiran ini terlintas di benak Wang Baole. Dia segera menangkupkan sofa dan membungkuk dalam-dalam dengan ekspresi hormat. Saya Wang Baole, memberikan rasa hormat kepada senior. Senior memang luar biasa, sosok perkasa yang jarang terlihat dalam kehidupan. Saya tersentuh, bersyukur, dan bahkan lebih bersyukur lagi karena Anda datang menjemput saya dari tempat yang begitu jauh. Saat dia berbicara, pandangan banteng tua itu tampak berubah. Dia mengukur Wang Baole dengan hati-hati sebelum berbicara dengan tenang. Tuan muda ke-16, Anda tidak perlu mengucapkan sopan. Saya secara alami akan mengikuti perintah yang mulia. Datanglah ke punggungku. Aku akan membawamu kembali ke galaksi api mengamuk. Saat dia berbicara, banteng tua itu mengeluarkan dan mengeluarkan dua bola angin. Saat angin bergemuruh ke segala arah, api di depannya menyebar dengan cepat, menampilkan sebuah jalan. Wang Baole ragu-ragu di dalam hatinya. Namun, dia menggunakan proses menangkupkan bersantai dan bersantai di atas banteng tua itu untuk segera mempertimbangkan situasi sebelum kembali normal. Tubuhnya bergoyang, dan dia mengikuti jalan yang diciptakan oleh lautan api dan langsung menuju ke banteng tua itu. Semakin dekat dia, semakin kuat tekanan takasat mata yang datang dari banteng tua itu. Pada akhirnya, tubuh Wang Baole gemetar, dan butiran keringat muncul di dahinya. Dia bahkan mengaktifkan bintang daunnya untuk menahan tekanan dari banteng tua itu, dan dengan lompatan, dia menginjak punggung banteng tua itu. Saat dia mendarat, dia mendengar suara banteng tua yang teredam. Duduklah. Saat dia mengatakan itu, banteng tua itu mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mengangkat kedua kuku depannya dan menginjak keras ke langit berbintang. Seketika, suara gemuruh yang memekatkan telinga bergema di udara. Lautan api di sekitarnya langsung terangkat, dan mengalir deras dari segala arah, menelan tubuh banteng tua itu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, lautan api menghilang. Tubuh banteng tua dan Wang Baole, yang berada di punggungnya, menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, di langit berbintang asing yang jauh dari lokasi tata surya, nyala api berkobar. Sosok banteng tua itu terwujud. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan gerakannya. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengangkat kukunya, dia mulai berlari di langit berbintang. Itu terlalu cepat, ledakan sonic yang diciptakannya menyebar ke segala arah, menyebabkan semua peradaban di sekitarnya terkejut. Mereka gemetar, dan Wang Baole, yang berada di punggung sapi tua itu, merasakan jantungnya berdetak kencang. Di satu sisi, itu adalah kecepatannya. Di sisi lain Wang Baole merasa sapi tua di bawah kakinya adalah sapi geng. Dilihat dari momentumnya, ia sepertinya tidak melihat apa-apa selain garis lurus dan tidak ada belokan. Bahkan jika ada bintang di depannya, ia tetap akan menabraknya. Kenyataannya memang itulah yang terjadi. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Baole menyaksikan tanpa daya saat sapi gila itu menabrak tujuh bintang. Ia bahkan membuka mulutnya dan menyedot spirit ki dari bintang-bintang. Ia menyedot semuanya ke dalam mulutnya. Hal ini membuat kulit kepala Wang Baole tergelitik. Untungnya, dia berada di punggung sapi tua itu. Bahkan jika dia terkena dampaknya, itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Namun Wang Baole perlu terus-menerus mengedarkan kultifasinya dalam jangkauan penuh, menjambak erat-erat rambut di punggung sapi tua itu, jika tidak dia takut dia akan diusir. Oleh karena itu, agar dia dapat menuju ke galaksi api yang mengamuk dengan selamat dan hidup, Wang Baole merasa perlu menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya hal ini. Oleh karena itu ketika sapi tua itu menabrak bintang ketiga, saat dia bergegas keluar, dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan meraung. Wang Baole segera berteriak keras. Kakek perkasa niu, banteng tua tercengang saat mendengar suara Wang Baole. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya dan terus berlari. Segera, dia menghancurkan satu demi satu bintang. Kata-kata Wang Baole tidak terulang kembali. Kakek perkasa niu, kakek perkasa niu, kakek niu yang tak terkalahkan. Novel ringan. Begitu saja, setelah menghancurkan lebih dari 30 bintang dan mendengar lebih dari 30 kata sanjungan Wang Baole, banteng tua itu sepertinya merasa jauh lebih baik. Untuk pertama kalinya, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah pembicara yang baik dan penyanjung yang baik. Jika kamu bisa mengucapkan beberapa kata lagi untuk membuatku bahagia, aku akan mengizinkanmu mengajukan pertanyaan kepadaku. Paman sapi, bagaimana saya bisa tersanjung? Bagaimana makhluk seperti kuda bisa dibandingkan dengan anda? Saya, Wang Baole, tidak pernah mengucapkan sunjungan sepanjang hidup saya. Setiap kata yang saya ucapkan berasal dari lubuk hati saya. Itu sebabnya permintaanmu agak sulit untuk aku tangani. Wang Baole menghela nafas dalam-dalam, dia memukul sapi tua itu dan berbicara dengan lembut. Tuan Kerbau, apakah kamu mencium sesuatu yang aneh? Tidak, ada apa. Sapi tua itu tertegun. Dia mengendus-endus dan menjawab dengan terkejut. Baunya sangat harum. Setelah melihatmu, Tuan Kerbau, aku merasa langit berbintang mengeluarkan aroma indah yang disebabkan oleh rasa hormatku padamu. Begitu Wang Baole mengatakan itu, sapi tua itu menghentikan langkahnya. Bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya, tubuhnya saat dia gemetar. Tuan sapi, berhenti, Fcek kamu, berhenti bicara, ini terlalu lembek. Sapi tua itu buru-buru berteriak. Wang Baole tertawa terbahak-bahak, dan suasana antara dia dan sapi tua itu semakin dekat saat dia berbicara. Harus dikatakan bahwa Eki Wang Baole dan cara dia berinteraksi dengan orang lain adalah unik. Saat dia sedang berpikir dan tertawa dengan sapi tua itu, sapi tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Lampu, Fel, M, Nak, dari mana kamu mempelajari semua kata-kata ini? Lord Bull, bukannya aku menyombongkan diri, tapi aku sudah meneliti segala macam kata cinta sejak aku berumur tiga tahun, dan aku sudah berusaha mencari orang. Hingga saat ini, bisa dikatakan tak ada satupun kata cinta yang tak ku ketahui, dan tak ada seorang gadis pun yang tak bisa ku goda. Jika Lord Bull tertarik, saya bisa mengajari Anda. Saya jamin di masa depan, di seluruh domain Weyang Dao, tidak ada sapi betina yang Anda hargai yang bisa lepas dari genggaman Anda. Banteng tua itu ragu-ragu sejenak, membayangkannya. Namun karena malu, dia tidak bertanya secara langsung. Wang Baole seperti orang yang cerdas. Setelah merasakannya, ia langsung berinisiatif mengajari banteng tua itu seni bicara cinta. Begitu saja, saat banteng tua itu berlari sepanjang jalan, hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Pada akhirnya, banteng tua itu merasa puas, atau lebih tepatnya, penuh semangat singkatnya, dia berbicara kepada Wang Baole dengan sangat puas. Aku menyukaimu, Paman Ox. Little Joy, jika Anda memiliki pertanyaan tentang galaksi api yang mengamuk, jangan ragu untuk bertanya. Wang Baole telah menunggu kata-kata ini. Ketika dia mendengarnya, aneh muncul di matanya, dan dia segera berbicara. Paman Ox, tidak ada orang luar di sini. Ceritakan tentang tuanku, leluhur api yang mengamuk. Apa kepribadiannya? Apa yang disukai dan tidak disukainya? Wang Baole merasa bahwa sejak dia pergi ke galaksi api yang berkobar, dia secara alami perlu lebih memahami leluhur api yang berkobar. Bagaimanapun, memang benar pihak lain ingin menjadikannya sebagai murid. Namun, jika dia bisa lebih disukai, manfaatnya tentu akan lebih besar. Yang mulia Lord Blazing Flame, setelah mendengar kata-kata Wang Baole, terjadilah licik yang tidak bisa dia lihat melintas di kedalaman mata Old New. Dia terbatuk beberapa kali dan berbicara dengan nada tua. Sedikit kegembiraan, saya tidak punya pilihan selain kekuatan Anda. Saya tahu bertahan apa yang Anda pikirkan. Kamu terlalu khawatir. Tuhan Yang Maha Agung itu murah hati dan berpikiran terbuka. Dia menghargai kebebasan berpendapat. Semua murid di galaksi di bawah komandonya dapat berbicara dengan bebas dan mengungkapkan pikiran mereka. Sapi tua itu menghela nafas dengan emosi saat dia berbicara. Oleh karena itu, di masa depan, meskipun Anda tidak bahagia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Anda tidak boleh menyembunyikannya. Anda harus mengutarakan pikiran Anda dan mengutarakan pikiran Anda. Tuhan Yang Maha Mulia tidak peduli dengan hal-hal sepele. Dia murah hati seperti seluruh galaksi, dan dia mampu menerima ribuan kata yang berbeda. Tapi kamu harus ingat satu hal. Jangan pernah berbuat curang, karena yang paling dibenci oleh orang yang diagungkan dalam hidupnya adalah sanjungan, keadaan, dan perkataan yang tidak tulus. Singkatnya, Anda hanya perlu mengutarakan pendapat Anda. Yang diagungkan adalah guru yang langka di dunia ini. Apakah kamu punya rencana? Wang Baole tercengang. Ya, banteng tua itu menganggup dengan pasti sambil berlari. Kamu tidak akan berpura-pura. Wang Baole sedikit bingung dan bertanya dengan ragu. Itu benar. Banteng tua itu terbatuk dan mengangguk lagi. Kamu tidak bisa menyanjungku. Setelah ragu-ragu, Wang Baole tidak mau bertanya lagi. Itu benar. Banteng tua itu luar biasa sabarnya, dan dia menganggukkan kepalanya. Baru sekarang Wang Baole akhirnya bisa sedikit percaya, tapi dia masih ragu. Di tengah keraguannya, banteng tua itu melaju dengan kencang. Setengah bulan kemudian, saat langit berbintang di sekitarnya berubah dan peradaban yang tak terhitung banyaknya dari segala ukuran mengalir di depan mata Wang Baole, area merah terang perlahan-lahan muncul di hadapannya. Sedikit gembira, kita di sini. Banteng tua itu tertawa keras dan membara. Dia menerbitkan dua bola udara, menyebabkan langit berbintang di sekitarnya berubah seolah-olah akan terjadi badai. Pikiran Wang Baole terganggu oleh suara banteng tua itu, dia berhenti memikirkan tentang kepribadian leluhur api yang berkobar itu. Ia merasa jika kepribadian leluhur api yang berkobar itu memang seperti itu, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Itu akan membuat hidupnya lebih mudah di masa depan. Oleh karena itu, ketika dia melihat wilayah Crimson, dia merasakan sentakan di hatinya. Saat dia menatap, wilayah Crimson seperti bola api raksasa yang terus meningkat. Itu menyebar ke langit berbintang di luar api di sekitarnya, melepaskan zat yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti gumpalan asap. Wang Baole bahkan merasa seperti sedang melihat bola api abadi di langit bintang. Banteng tua itu bahkan lebih cepat pada saat itu, membawa Wang Baole bersamanya saat dia bersiul, dia semakin dekat ke area api. Ketika dia ingin mencapai tepi, Wang Baole tidak bisa lagi melihat garis besar api secara keseluruhan. Dia hanya bisa melihat lautan api yang luas di hadapannya. Saat gelombang panas bergejolak, langit bintang di sekitarnya berubah. Semakin dekat dia, distorsinya semakin parah. Wang Baole terkejut. Dia bahkan terkejut saat menyadari bahwa ketika langit berbintang terdistorsi, selain ruang, waktu juga mempengaruhi. Ada juga peraturan dan hukum. Waktu sepertinya semakin memanjang di langit berbintang di luar nyala api yang terdistorsi. Saat melambat, semua aturan, kecuali aturan api, ditekan hingga ekstrim. Bahkan kekuasaan di langit pun mulai menyebar sejalan dengan tirani api. Nenek moyang api yang berkobar sebenarnya sangat kuat. Wang Baole terkejut. Dia mengira apinya tidak lemah, tapi jelas lebih rendah dari kakak seniornya, Chen Kingshi. Namun, pada saat ini, dia dengan jelas menyadari bahwa muncul, benar dan salah. Bagian yang benar adalah bahwa itu adalah kebenaran, tetapi bagian yang salah adalah bukan karena leluhur api yang berkobar itu lemah, tetapi kakak laki-lakinya, Chen Kingshi, begitu kuat sehingga dia sangat kuat. Itu sebabnya dia kontras dengan leluhur api yang berkobar, dia tampaknya tidak terlalu kuat. Objek referensinya berbeda. Dengan pemikiran dan emosi seperti itu, banteng tua di bawah kaki Wang Baoleh meraung ke langit. Suaranya menyebar ke segala arah, menyebabkan lautan api di depannya menyebar seketika, memperlihatkan sebuah jalan. Banteng tua itu tidak melambat. Ia langsung menuju ke jalan setapak dan melangkah ke galaksi yang menyala-nyala. Saat masuk, sepertinya sangat bersemangat. Ia melompat ke lautan api alih-alih mengambil jalan yang telah dibersihkan oleh lautan api. Sebaliknya, ia melompat langsung ke lautan api, menginjak api dan bergerak maju. Adegan ini membuat jantung Wang Baoleh berdetak kencang. Dia menjambak erat-erat rambut di punggung banteng tua itu. Yang bisa dilihatnya hanyalah lautan api. Pada saat yang sama, suhu tinggi dari lingkungan sekitar dan kekuatan penekan dari dalam lautan api membuatnya bergidik ketakutan. Ada perasaan bahwa sekali dia diusir, dia tidak akan bisa bertahan lama, bahkan jika dia telah memahami hukum kebakaran bintang kuno dan mendapat berkah dari bintang dao. Dia akan menjadi abu di lautan api. Untungnya perasaan ini tidak bertahan lama. Saat banteng tua itu berlari dengan liar, hanya butuh sekitar 2 jam baginya untuk bergegas dari tepi galaksi api mengamuk ke tengah. Segera, Wang Baoleh, yang wajahnya pucat karena punggung banteng tua itu, melihat sebuah bintang besar muncul di lautan api di hadapannya. Ukuran bintang itu hampir sebesar seluruh tata surya. Itu tampak seperti oven besar, novel ringan. Ini adalah bintang utama nyala api. Di sekeliling bintang utama api yang berkobar ada ratusan bintang. Bintang-bintang ini berputar perlahan mengelilingi bintang utama yang berkobar-kobar seolah-olah melekat padanya. Pada saat yang sama, Wang Baoleh melihat adanya jumlah planet yang berbeda di sekitar setiap bintang. Namun, dengan luasnya bintang utama sebagai perbandingan, bintang-bintang lain secara alami tidak terlalu berpengaruh dalam indera Wang Baoleh. Namun, ketika dia menenangkan diri dan memeriksanya dengan cermat, gelombang di hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ratusan bintang dan ribuan planet mengelilingi bintang utama yang berkobar-kobar, membentuk galaksi api yang berkobar kekuatan seperti itu, federasi tata surya sangat lemah di depannya. Terkejut. Tidak ada apa-apa. Lele kecil, izinkan aku memberi tahumu. Hal ini dikarenakan Tuhan yang mahasabersikap rendah hati dan tidak ingin menyebarkan hartanya. Anda harus tahu bahwa di domain Wei Yang Dao, siapapun yang setara dengan penguasa agung dalam hal budidaya dan kekuatan tempur pada dasarnya mengendalikan puluhan ribu bintang bahkan ada orang yang mengendalikan ratusan ribu atau bahkan jutaan. Bahkan ada banyak yang jauh lebih rendah dari supremasi. Semuanya memiliki skala yang jauh melebihi galaksi api yang mengamuk. Itu bukan masalah besar. Ini adalah kesalahan supremasi besar kita karena berpura-pura begitu polos dan tanpa hiasan. Banteng tua berseru kagum, suaranya menyebar ke segala arah, menjangkau area yang luas. Namun, meskipun skalanya biasa saja, di wilayah suci dao kiri, galaksi api yang mengamuk memiliki status yang luar biasa. Ini unik dan juga dikenal sebagai salah satu tanah suci. Di wilayah suci dao kiri, pada dasarnya kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Bahkan jika kita pergi ke wilayah suci yang tidak lazim, kita masih memiliki status kita sendiri. Mendengar kata-kata banteng tua itu, emosi Wang Baole melonjak. Ketika dia tiba dengan banteng tua di jalan, banteng tua itu tidak mengatakan apapun secara eksplisit. Namun, kata-katanya telah mengungkapkan beberapa, yang membuat Wang Baole mengetahui bahwa pada kenyataannya, galaksi api yang mengamuk, itu masih berada di wilayah suci dao kiri. Namun karena statusnya yang luar biasa, ia menyukai pengikut. Bahkan sekte besar di wilayah suci dao kiri tidak mau memprovokasinya. Setelah menyaksikannya dengan matanya sendiri, itulah pertama kalinya dia mendengar sapi tua itu berbicara dengan begitu jelas. Dia merasakannya lebih dalam lagi. Mari kita tidak marah lagi. Siaw lesi, pegang erat-erat. Kita akan memasuki bintang utama. Adapun posisi galaksi api mengamuk, Anda akan dapat mengalaminya secara mendalam saat Anda keluar untuk berlatih di masa depan. Saat sapi tua itu berbicara, dia melompat sekali lagi, berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan gemuruh yang menggelegar, mengaum, dia terbang melintasi bintang-bintang dan langsung menuju bintang api utama yang mengamuk, seukuran tata surya. Itu seperti oven, dan langsung terbang. Lampu, fel, itu sangat cepat sehingga pandangan Wang Baole menjadi kabur. Detik berikutnya yang muncul di hadapannya bukan lagi langit berbintang, melainkan langit dan bumi. Sosok Old New melangkah ke dalam nyala api bintang utama dan melayang di langit. Langit berwarna merah tua, seolah-olah ada lapisan film transparan yang menutupi api di luar, mencegahnya jatuh seperti hujan. Namun, tekanan dari langit menjadi lebih kuat. Bumi berbeda. Tidak ada lautan api, yang ada hanya daratan luas. Gunung-gunung naik dan turun, dan terdapat banyak tanaman dan pepohonan. Ada juga laut demi laut. Kadang-kadang, orang bisa melihat burung dan binatang berkeliaran di tanah. Ada juga binatang mirip naga banjir di laut yang akan mengangkat kepalanya dan muncul dari permukaan udara. Adapun spirit ki, kepadatannya telah mencapai puncak yang dialami Wang Baole. Bahkan spirit ki di dunia telah berubah menjadi awan yang ada sepanjang tahun. Seseorang tidak perlu mengedarkan kiroh, dan kiroh akan memasuki tubuh seseorang, itu membuatnya merasa sangat nyaman. Di sebelah Tenggara dunia berdiri sebuah menara tertinggi yang mengjulang setinggi ratusan ribu kaki. Menara itu memancarkan aura yang menakjubkan. Ada patung batu binatang yang membawa keberuntungan di sekitarnya. Itu menduduki area yang luas, dan ada aura yang sepertinya mampu menekan seluruh langit berbintang, itu terkandung di dalam menara tertinggi. Ada 16 menara yang lebih kecil namun berbentuk identik yang tersebar di sekitar menara tertinggi. Di tempat tinggalnya tinggal leluhur api yang berkobar dan murid-muridnya. Berbeda dengan sekte lainnya, leluhur api yang berkobar dan murid-muridnya tinggal tidak terlalu jauh satu sama lain di planet utama api yang berkobar. Namun, dibandingkan dengan seluruh planet api utama yang berkobar, jumlahnya kurang dari seperseratus triliun. Wang Baole, yang menyaksikan semuanya dari udara, tenggelam dalam pikirannya. Sesosok terbang keluar dari menara kelima belas dan langsung menuju sapi tua dan Wang Baole. Sebelum sosok itu tiba, sebuah suara terdengar. Junior 15 menyapa sapi senior yang perkasa dan cemerlang. Saat suara itu terdengar, sosok orang yang berbicara itu mendekat dengan cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Wang Baole dan sapi tua itu. Dia adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Namun, dia kurus, tapi kepalanya besar, dia tampak seperti kekurangan gizi parah, seperti tauge. Kepalanya seolah-olah akan menarik tubuhnya ke bawah saat angin bertiup. Jika hanya itu saja, itu akan baik-baik saja. Namun, pemuda itu memiliki pandangan yang licik, dan jelas sekali bahwa dia bukanlah orang yang baik. Ketika dia tiba, matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia melihat ke arah Wang Baole, yang berada di punggung sapi tua itu. Ini pasti adik laki-laki ke-16, Wang Baole, yang disebutkan oleh guru beberapa waktu lalu. Haha, kakak ke-16, apa kabar? Saya kakak laki-laki Anda yang ke-15. Wang Baole segera berdiri setelah mendengarnya. Dia meninggalkan punggung banteng tua itu dan menangkupkan leher dan membungkuk kepada pemuda di depannya. Meskipun pemuda tidak melihat tua, Wang Baole tahu betul bahwa para penguasa tidak bisa menilai usia berdasarkan penampilan mereka. Ada terlalu banyak orang tua aneh yang suka menyebarkan muda. Fluktuasi planet yang berasal dari tubuh pemuda juga membuktikan penilaian Wang Baole. Oleh karena itu, saat dia menyapa pemuda tersebut, dia juga berbicara dengan hormat. Salam, kakak 15. 16, kamu tidak harus sopan. Mulai sekarang, kita akan menjadi satu keluarga. Meskipun dia berbicara dengan senyuman dan nada lembut, di bawah mata 15 yang licik, kata-kata yang dia ucapkan, selalu memberi orang perasaan bahwa dia menyembunyikan niat buruk. Hal ini menyebabkan Wang Baole merasa sedikit waspada. Banteng tua yang berada di menguap. Baiklah, aku sudah membawanya ke sini. Saya akan pergi sekarang. Saat dia berbicara, tubuh Banteng tua itu melintas dan dia melompat ke langit. Saat dia hendak pergi, Wang Baole buru-buru menoleh untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, namun, 15 orang, yang berdiri di sana, duduk di udara dan berteriak keras. Banteng senior, yang tak berkompetisi di dunia, yang mampu bertarung melawan bintang di segala arah, dan yang pasti akan memenangkan pertarungan. Suaranya begitu keras hingga menyebar ke segala arah. Wang Baole kaget saat mendengarnya. Ketika dia pertama kali mendengar rasa hormat 15 terhadap Banteng tua itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, sekarang setelah dia melihatnya, jelas bahwa 15 sedang menyanjungnya. Ini sepertinya sedikit berbeda dari apa yang dikatakan Banteng tua itu sebelumnya. Wang Baole ragu-ragu. Suara hidung Banteng tua itu terdengar, lalu menghilang ke langit tanpa bekas. Bahkan setelah Banteng tua itu pergi, 15 orang masih tetap berada di sana. 7 atau 8 napas telah berlalu, dan Wang Baole tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut. Baru kemudian 15 orang perlahan berdiri dan menatap Wang Baole dengan tangan di belakang punggung. 16. Bukan kakak senior yang mengkritikmu, tapi kamu harus belajar lebih banyak dariku di masa depan. Anda harus tahu bahwa Banteng senior adalah binatang suci penjaga dari sistem bintang api kita yang mengamuk. Ia lahir di lautan api, menyatu dengan langit berbintang, dan menjaga segala arah bahkan nomornya sangat sopan kepada Banteng senior. Makanya kalian harus tahu, nanti kalau ketemu senior NIU harus menyatakan hormat dan sopan. Tidak pantas bagimu untuk membungkuh seperti yang kamu lakukan tadi dan tidak menunjukkan ketulusanmu. Wang Baole tercengang. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak mengerti, tapi dia tidak bisa mengutarakan dengan lantang. Oleh karena itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat mana sapi tua itu menghilang, lalu melihat ke arah Douya 15 yang tampak serius. Dia ragu-ragu sebelum menjawab, 5 kakak Belas, apakah kamu benar-benar harus melakukan ini? Aku masih muda. Jangan khawatirkan aku. Anakku, aku sudah cukup dewasa untuk menjadi kakekmu. Kenapa aku harus berbohong padamu? Kata Douya 15. Dia melihat sekeliling, lalu mendekati Wang Baole dan berbisik secara misterius di sekitarnya. Biar ku beritahu kamu, 16. Anda benar mendengarkan kakak senior. Banteng senior itu Anda tahu Anda tidak bisa memprovokasi dia. Banteng ini perkiraannya sempit. Ini jelas merupakan pemandangan langka di dunia. Satu munculnya darinya bisa membuatnya marah. Guru terkadang tidak hanya sopan, tapi juga toleran. Aku selalu curiga. Banteng tua ini adalah bos sebenarnya dari galaksi api mengamuk kita. 15 berkata dengan serius. Mendengar ini, Wang Baole semakin bingung. Dia berpikir dalam hati, apa ini dan apa ini mungkinkah ada yang salah dengan kepala kakak 15. Terlepas dari apakah itu banteng tua atau 15 kakak laki-laki di depannya di galaksi api yang mengamuk, mereka berdua memberikan perasaan yang sangat aneh. Oleh karena itu, Wang Baole mengikuti nasihatnya dan bertindak seolah-olah dia sangat setuju. Dia mengangguk. Terima kasih atas pengingatnya, kakak senior. Melihat Wang Baole mengakuinya, orang ke-15 yang seperti tauge itu sangat senang. Dia terbatuk dan berbicara. Ke-16, ada beberapa hal yang harus diselesaikan guru kemarin. Sebelum dia pergi, dia mengatur agar saya datang dan menyambut Anda. Anda tahu, ketika guru kembali, dia akan memanggil Anda. Bagaimana dengan ini? Pertama-tama saya akan membiasakan Anda dengan lingkungan di sini dan pada saat yang sama, menyapa saudara-saudari senior lainnya. Terima kasih atas masalahnya, kakak ke-15. Wang Baole tidak bermaksud mengkritik pihak lain karena mengatakan bahwa dia memahami setiap beberapa kalimat. Dia segera mengucapkan terima kasih dan tidak keberatan. Dia baru di sini, jadi dia secara alami harus membiasakan diri dengan lingkungan dan bertemu dengan sesama muridnya, Novel Ringan. Melalui kakak laki-laki dan perempuan seniornya, Wang Baole merasa bahwa dia dapat membuat penilaian yang lebih jelas tentang leluhur api yang berkobar. Bagaimanapun, tempat ini akan menjadi rumah keduanya dalam waktu dekat, ini akan menjadi rumah keduanya. Oleh karena itu, dia sangat ingin rukun dengan kakak-kakaknya. Sedangkan kakak laki-laki-laki ke-15 di depannya, meskipun dia tampaknya memiliki masalah dengan kepalanya dan memiliki penampilan yang aneh, Wang Baole memiliki perasaan yang samar-samar bahwa pihak lain tidak memiliki niat buruk. Begitu saja, setelah Wang Baole setuju, Doya-15 dengan angku menuruni tangga bersama Wang Baole. Sekaligus, ia mulai memperkenalkan bangunan-bangunan di kawasan tersebut. Kamu tahu sekte api kami yang mengamuk, sebenarnya sangat sederhana. Tidak banyak yang perlu dilakukan. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa pagoda terbesar adalah tempat Tuhan mengasingkan diri, tinggal, dan memanggil kami. Adapun 16 pagoda di sekitarnya, itu adalah tempat tinggal kami. Pagoda ke-16 yang baru saja dibangun akan menjadi tempat latihanmu di masa depan. Saat dia berbicara, 15 orang menunjuk ke pagoda tinggi di kejauhan. Wang Baole mengambil kesempatan untuk melihat-lihat, setelah menghafal lokasinya, 15 dengan cepat membawa ke pagoda ke-14. Aku akan membawamu menemui kakak laki-laki 14 dulu. Kakak senior 14 adalah orang yang sangat baik, dan emosinya sangat stabil. Dia pada dasarnya tidak melawan atau membalas ketika dia menegur. Kamu tahu? Dia adalah panutan kami. 15 kepalanya pusing, dia dipenuhi dengan emosi. Wang Baole sudah sedikit terbiasa dengan cara pihak lain berbicara. Dia menekan perasaan aneh di jantungnya. Saat pihak lain tiba di depan 14 pagoda, dia melihat pintu ke-14 pagoda ditutup. Selain bebatuan sebagai hiasan, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Pada saat yang sama, memantul di dalam pagoda terhalang, sehingga mustahil untuk merasakannya. Oleh karena itu, dia hendak memberi penghormatan kepada pagoda di depannya. Namun, sebelum dia bisa memberikan penghormatan, 15 orang yang berada di dekatnya, mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan membungkuk dalam-dalam kebebatuan di depan 14 pagoda. Dia berteriak keras. 15 memberi hormat kepada kakak laki-laki 14. Saat dia membungkuk, 15 menit menambahkan mata pada Wang Baole. Wang Baole sekali lagi tercengang. Dia melihat kebebatuan dan kemudian kelima belas, yang menyiratkankan mata padanya. Dia menguatkan dirinya dan melangkah maju, membungkuk dalam-dalam. Lampu tidak menyala, 16 memberi hormat kepada kakak laki-laki 14. Sapaan mereka tidak mendapat respon apapun dari bebatuan. Setelah menunggu lama, 15 berdiri sambil menghela nafas lembut dan berbicara kepada Wang Baole dengan suara rendah. Apakah saya benar? Kakak senior 14 adalah panutan kami. Bukan saja dia tidak melawan atau mengutuk, dia bahkan tidak peduli dengan salam kita. Wang Baole tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pada saat yang sama, dia melihat dengan hati-hati ke gunung palsu itu dan bertanya dengan lembut setelah beberapa keraguan. Kakak senior 15, apakah kakak laki-laki 14 adalah bentuk kehidupan batu? Bentuk kehidupan batu. 15 memandang Wang Baole dengan heran. 16, kakak senior ingin mengkritikmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu tentang kakak laki-laki 14? Izinkan saya memberitahu Anda, kakak laki-laki 14 sangat berbakat. Sama seperti kita, dia memiliki tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Hanya saja, pada saat ini, 15 berhenti dan melihat sekeliling. Kemudian, dia menarik Wang Baole yang tertegun di samping dan berbicara dengan suara misterius. Namun, dia terlalu patuh. 137 tahun yang lalu, dia mendengarkan instruksi gurunya dan mengembangkan teknik ilusi yang diperoleh gurunya entah dari mana. Dia mengubah dirinya menjadi batu pada akhirnya, terjadi kecelakaan dan dia tidak bisa berubah kembali. Dia juga keras kepala. Kau tahu, dia menolak bantuan tawaran dan ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk mengubah kembali. Sudah 137 tahun 15 menghela nafas panjang saat Wang Baole memperhatikannya. Berdasarkan penilaian saya, seharusnya 500 tahun lagi. Kakak ke-14 harus bisa sukses. Mendengarkan kata-kata 15, mengingat bagaimana dia berperilaku sejak dia tiba, dan melihat kebebatuan, Wang Baole tidak bisa tidak terlihat bingung. Sebuah pertanyaan muncul di benakku. Hanya dari mana asalku? Dengan mengamati, Wang Baole mengikuti kakak laki-lakinya yang ke-15 di depannya. Pikirannya kacau saat dia berjalan ke kejauhan. Dia melihat kakak laki-lakinya yang ke-15 berjalan normal pada awalnya, tetapi saat dia berjalan, dia mulai melompat-lompat di depannya. Cara dia melompat-lompat, sungguh aneh tak terlukiskan. Lagi pula, tubuhnya yang seperti tauge membuat kakak laki-lakinya yang ke-15 melompat-lompat seperti jamur jarum emas. Dia bahkan menyanyikan lagu yang lebih aneh lagi. Galaksi api yang mengamuk itu bagus, galaksi api yang mengamuk itu luar biasa, dan galaksi api yang mengamuk itu kroaks. Lagu tersebut dipenuhi dengan kekuatan magis, menyebabkan pikiran Wang Baole semakin bingung. Perlahan-lahan dia merasa ada rasa absurditas yang tak terlukiskan di dunia ini jauh dilubuk hatinya. Dia tidak bisa memikirkan apa yang dia rasakan saat melihat banteng tua itu. Dia kemudian merangkum semua yang dia alami, sejak tiba di sini. Di galaksi api mengamuk, ada seekor banteng tua yang begitu kuat bahkan torsi pun harus memperlakukannya dengan hormat banteng tua ini jelas mengusulkan. Dia berkata bahwa galaksi api yang mengamuk tidak menyukai budaya sanjungan, tapi dia lebih antusias dari siapapun untuk mendengar sanjungan seperti itu. Di galaksi api yang mengamuk, saya memiliki kakak laki-laki kelima belas yang bermata licik dan tampaknya memiliki masalah dengan kepalanya. Kakak senior ini berbicara dengan cara yang aneh, dan slogannya adalah, lo dia suka melihat-lihat dan berbicara dengan pelan, tapi dia bisa dengan jelas mengirimkan transmisi suara, jadi mengapa dia perlu berbicara begitu langsung. Lagi pula, meski tidak ada orang di sekitar, berbicara secara langsung tetap berisiko di mata-mata. Saya masih memiliki kakak laki-laki ke-14 di galaksi api yang mengamuk. Sepertinya ada yang salah dengan kepalanya. Dia teknik ilusi dan mengubah dirinya menjadi gunung palsu. Pada akhirnya, dia tidak bisa berbalik pikir Wang Baole, dan kepalanya mulai sakit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk meremasnya. Namun ketika dia mengikuti kakak laki-lakinya yang ke-15 ke menara tempat kakak laki-lakinya yang ke-13 berada, Wang Baole merasa kepalanya semakin sakit. Dia sudah melakukan persiapan setelah tiba, dengan fokus pada apakah ada batu atau benda lain di luar menara kakak ke-13nya. Ketika dia tidak melihat batu apapun dan hanya melihat 3 hingga 5 pohon yang layu, tanpa sadar dia menghela nafas lega, namun, hatinya dengan cepat bergetar, dan dia tiba-tiba melihat kembali ke pohon-pohon yang layu itu. Itu tidak mungkin, saat dia melihat pohon-pohon yang tergeletak, Wang Baole memeluk dirinya sendiri. Kakak laki-lakinya yang ke-15, yang berada di sebelahnya, telah mengambil beberapa langkah cepat ke depan. Dia tiba di depan pohon yang berbaring dan membungkuk dalam-dalam. Melihat ini, Wang Baole menamparkan keningnya dan segera pergi untuk memberi hormat. Salam, kakak ke-13. Pohon yang layu itu tidak merespons, tapi pohon ke-15 menunjukkan senyuman puas. Dia ingin berbicara, tetapi sebelum dia dapat melakukannya, Wang Baole berbicara terlebih dahulu. Saya mengerti, kakak laki-laki ke-15. Pohon ini adalah kakak laki-laki ke-13. Apakah dia juga mengembangkan teknik ilusi kakak ke-14? Dia juga mengalami kecelakaan dan tidak bisa kembali lagi setelah berubah menjadi pohon layu. 16. Kamu memang berbakat dan cerdas. Kamu bisa mengambil kesimpulan dari satu contoh, dan pikiranmu sangat tajam. Tatapan 15 menjadi semakin puas. Dia menoleh untuk melihat pohon layu yang mereka sembah dan menghela nafas. Kamu benar. Kakak senior 13 dan kakak senior 14 memiliki hubungan dekat, namun mereka juga suka bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, setelah kakak laki-laki ke-14 berlatih teknik ilusinya, kakak laki-laki ke-13 mengambil inisiatif untuk mencari gurunya dan bertanya untuk berlatih teknik yang sama. Pada akhirnya Anda tahu, dia secara alami tidak bisa berubah kembali. Namun, bagi kakak laki-laki 13, di situ letak kesenangannya. Sekarang, keduanya bersaing untuk melihat siapa yang bisa berubah kembali terlebih dahulu. Wang Baole tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia merasakan dirinya semakin sakit. Dia hendak berbicara, tetapi sebelum dia dapat melakukannya, pohon lain-lain di samping pohon lain yang mereka berdua temui tiba-tiba berbicara. 15. Kamu sedang mencari pemukul. Tidak apa-apa kalau kamu memuja pohon yang salah, tapi sebenarnya kamu menjelek-jelekanku. Saat pohon yang berbaring itu berbicara, Wang Baole bergidik. Dia segera menoleh untuk melihat pohon layu yang telah berbicara, dan dia tidak bisa tidak melihat ke pohon yang dia bahas sebelumnya. Berhenti melihat. Pohon yang kamu sembah adalah pohon asli, suara tenang kakak ke-13 terdengar perlahan. 15 buru-buru menyapanya sekali lagi. Selamat, kakak ke-13. Anda telah berhasil mengalahkan kakak ke-14. Keterampilan kakak senior tidak ada ikatannya dan tidak ada ikatannya. Wang Baole juga menarik nafas dalam-dalam. Pikiran kacaunya sedikit lebih baik. Dia berpikir dalam hati bahwa dia akhirnya bertemu dengan seorang murid yang berbicara dengan normal. Dia buru-buru menyapanya sekali lagi. 16 menyapa kakak laki-laki 13. Novel ringan. Kamu berumur 16 tahun. 16 kecil, izinkan saya memperbaiki sesuatu. Jangan dengarkan omong kosong si penyanjung, 15 tahun itu. Apa maksudmu? Aku dan 14 orang akan bersaing untuk melihat siapa yang bisa bertransformasi kembali terlebih dahulu. Ngomong-ngomong kosong. Suara pohon yang berbaring dipenuhi dengan kebenaran, mengandung makna pelajaran, dan hati Wang Baole dipenuhi dengan rasa hormat. Dia baru saja akan setuju ketika. Bagaimana 14 sampah itu bisa dibandingkan denganku? Kesadarannya sudah tertidur, tapi kesadaranku jauh lebih kuat dari kesadarannya. Saya bisa memancarkan kesadaran saya, dan saya juga bisa mengapresiasi perubahan di langit dan merasakan nikmatnya angin sepoi-sepoi yang meniup dahan dan dedaunan saya. Pohon yang berbaring itu tampak sangat bahagia dengan dirinya sendiri, dan seluruh tubuhnya bergetar beberapa kali. Wang Baole melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. 16 kecil, kamu tidak buruk. Kamu sangat bagus. Kakak senior akan memberikan hadiah selamat datang. Saat dia berbicara, getaran pohon yang berbaring semakin kuat, dan bahkan menjadi lebih intens. Seluruh pohon memberikan perasaan bahwa ia akan runtuh dengan sendirinya. Jantung Wang Baole berdetak kencang saat dia melihatnya. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa jika pihak lain bertindak seperti manusia, dia akan menggunakan seluruh kekuatan. Wajahnya bahkan memerah. Kemudian, pohon yang layu itu akhirnya mengeluarkan erangan yang nyaman. Di salah satu dahan pohon, sehelai daun setengah layu mengembun. Saat jatuh dan mendarat di depan Wang Baole, masih ada sedikit rasa panas yang menjauh dari daun tersebut. Wang Baole sekali lagi tercengang. Dia menatap kosong ke arah daun itu. Untungnya, dia bisa merasakan kiroh yang mengejutkan dari daun, yang mencegah kesalahpahaman. Namun, perasaan aneh di hatinya semakin kuat. Dan pada akhirnya, dia hanya bisa menguatkan dirinya. Dia mengambil daun itu dan berterima kasih kepada pohon berbaring. Kakak ke-14 itu bias. Ke-16, ini adalah barang kelahiran kakak ke-14. Jika Anda membahas bahaya di kemudian hari, Anda hanya perlu mengeluarkan daun lay ini. Itu akan langsung menarik proyeksi kakak laki-laki ke-13 dan bertarung denganmu. Ke-15 menarik nafas dalam-dalam. Setelah mengeluh dengan keras, pohon yang tergeletak itu tertawa gembira. Baiklah, kamu bisa pergi dan memberi hormat kepada kakak dan adik senior lainnya. Oleh karena itu, pohon yang layu itu berhenti bergoyang dan kembali ke keadaan tenangnya. 15 buru-buru menarik Wang Baoleh pergi. Di tengah jalan, Wang Baoleh tidak mau bertanya. Kakak laki-laki 15, um, suruh kakak dan adik kita yang lain mengembangkan teknik ilusi ini. Set, 15 langsung menoles saat mendengarnya. Dia meletakkan jari telunjuknya ke mulut dan memberi isyarat kepada Wang Baoleh agar tidak berbicara. Kemudian, dia membawa agak jauh dan melihat sekeliling sebelum berbicara dengan suara rendah dan misterius. Adik ke-16, kamu terlalu banyak berpikir. Di antara sesama murid kita, Anda tahu hanya 13 dan 14 kakak laki-laki yang memiliki masalah di kepala mereka. Mereka begitu mudah mempercayai master dan mengembangkan teknik ilusi ini. Yang lainnya, mengapa mereka mengembangkan teknik ini? Begitu 15 mengatakan itu, kilatan cahaya melintas di mata Wang Baoleh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Lampu tidak menyala. Kakak senior 15, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu begitu mudah mempercayai Tuhan? Mungkinkah Tuhan itu tidak bisa dipercaya? Saya tidak mengatakan itu. Kamu yang mengungkapkan. Ketika 15 orang mendengarnya, ekspresi berubah. Dia segera melihat sekelilingnya dan segera membersihkan namanya. Dia menarik Wang Baoleh dan segera meninggalkan tempat itu. Saat Wang Baoleh merasa semakin bingung dan bingung, 15 menariknya ke sudut dan berbicara dengan suara rendah dengan ekspresi misterius di wajahnya. 16 kecil, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu begitu saja. Izinkan saya memberitahu Anda guru adalah orang yang berpikiran terbuka dan murah hati, dan dia sangat mencintai murid-muridnya. Itu sebabnya dia suka mencari teknik budidaya aneh di langit berbintang dan izinkan kami mengolahnya. Dia ingin kita mendapatkan kekuatan dari berbagai keluarga, dan dia ingin kita menjadi seperti naga dan burung phoenix di antara manusia, tumbuh ke tingkat yang mencapai surga. Ketika Wang Baoleh mendengarnya, ekspresi langsung berubah menjadi serius saat dia berbicara dengan keras. Guru itu baik hati. Ya, guru baik hati. 15 berkedip dan berbicara dengan suara yang lebih pelan. Tetapi saya menasihati Anda, jika guru telah memberi Anda teknik posting serupa, Anda harus menunggu kakak dan adik senior lainnya menyelesaikan posting mereka dan memastikan bahwa tidak ada yang salah sebelum Anda mempertahankan. Ketika dia mendengar itu, Wang Baoleh tidak bisa menyembunyikan ekspresi aneh di wajahnya. Setelah 15 selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap mata Wang Baoleh dan bertanya dengan penuh arti. Adik laki-laki ke-16, setelah datang ke galaksi api yang mengamuk, saya melihat saudara laki-laki ke-13 dan ke-4 dan mendengar apa yang saya katakan. Saya tahu Anda pasti merasa Tuhan itu sedikit tidak bisa diandalkan sekarang, bukan? Ketika Wang Baoleh mendengar ini, dia langsung menjadi waspada. Pada saat yang sama, kata-kata yang diucapkan banteng tua mendekati galaksi api yang mengamuk muncul di pikiran. Dia harus ingat untuk berbicara dengan jelas dan tidak berbohong. Namun, pada saat itu, ekspresi kegelapannya menjadi lebih serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kakak senior 15 telah salah paham terhadapku. Menurutku guru itu bijaksana dan bijaksana. Pasti ada makna yang lebih dalam dibalik apa yang dia lakukan, dan saya tidak berani memahaminya. Ketika 15 orang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sekitarnya. 16 kecil, kamu tidak jujur. Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Saat kamu bertemu kakak ketujuh nanti, kamu akan tahu konsekuensi dari mengatakan sesuatu yang tidak kamu maksudkan. Tampaknya merasakan bahwa Wang Baole tidak bijaksana, 15 tidak mengucapkan katapun. Dia terus melompat-lompat seperti jamur emas, tapi dia tidak berbicara dengan Wang Baole. Sebaliknya, dia mengambil untuk memberi rasa hormat kepada kakak perempuan ke-12 dan ke-11. Setelah Wang Baole memberi hormat kepada kakak perempuan ke-12, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia adalah satu-satunya orang yang berpenampilan normal yang dia temui sejak tiba di galaksi api yang mengamuk. Kira-kiranya telah mencapai alam bintang, tidak hanya kakak perempuan ke-12 yang terlihat anggun dan cantik, kata-kata dan tindakannya juga elegan. Dia memperlakukan Wang Baole dengan hangat di menaranya. Setelah bertanya tentang situasi Wang Baole, dia juga mengingatkannya tentang beberapa hal mengenai dominasi. Pada akhirnya, dia bahkan berdiri dan secara pribadi mengirim dia dan 15 orang keluar. Setelah mengirimkannya, dia berpikir sejenak sebelum mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Wang Baole. Adik ke-16, pil ini termasuk konsolidasi roh. Totalnya ada 7 pil. Jika Anda dalam bahaya atau terluka, Anda bisa mengkonsumsinya. Ini akan memungkinkan tubuh dan pikiran Anda pulih secara signifikan dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Sedangkan kakak perempuan ke-11, dia juga jauh lebih normal daripada kakak laki-laki ke-13 dan ke-14. Namun, kepribadiannya tampaknya bertolak belakang dengan kakak perempuan ke-12. Dia tidak lembut dan anggun, tapi sangat mendominasi. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya memancarkan energi yang membara. Dia seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Dengan budidayanya yang luar biasa, orang dapat membayangkan betapa dahsyatnya bumi setelah meletus. Kata-katanya juga sejalan dengan kepribadiannya. Hal pertama yang dia tanyakan setelah melihat Wang Baole sangatlah menyenangkan. Adik laki-laki ke-16, karena kamu telah bertemu dengan saudara laki-laki dan perempuan junior di depanmu, kamu pasti memiliki pemahaman tentang galaksi api kita yang mengamuk. Katakan kepada saya, setelah Anda melihat semua ini, bagaimana perasaan Anda terhadap tindakan guru? Wang Baole merasa menjawab sulit pertanyaannya. Meskipun kakak perempuan ke-15 pernah menanyakan pertanyaan serupa sebelumnya, kakak perempuan senior ke-11 telah memberikan banyak tekanan pada Wang Baole, terlepas dari kepribadian atau menghancurkannya. Pertanyaan yang sangat tajam, Wang Baole ragu-ragu, tetapi dia hanya bisa memaksa dirinya untuk menangkupkan sofa dan berbicara. Menanggapi kata-kata kakak perempuan ke-11, tindakan guru tidak dapat diprediksi dan mendalam. Cerminan saya tidak cukup tinggi dan saya tidak bisa melihatnya, tapi samar-samar saya bisa merasakan cinta dan antisipasinya terhadap murid-muridnya. Wang Baole masih berbicara dengan cara konvensional, dan dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Meskipun New Tua telah memperingatkannya untuk tidak menyanjung dan mengutarakan pendapatnya, dia merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menyukai sanjungan, jika ada, itu hanya masalah tingkat orang yang berbicara. Lebih jauh lagi, apa yang dilihat Wang Baole selama perjalanannya ke Raging Flame Galaxy telah membuatnya dipenuhi dengan pertanyaan dan absurditas yang tak ada habisnya. Namun, dia mempunyai perasaan yang mengganggu bahwa semua ini bukanlah apa yang dia lihat, sepertinya mengandung sesuatu yang tidak dapat dia pahami dengan jelas. Tampaknya ada lapisan kain kasat-kasat mata yang menutupi semuanya, membuatnya mustahil untuk melihat dengan jelas atau memahaminya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, dia secara alami harus lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Setelah mendengar kata-kata Wang Baole, ekspresi kakak perempuan ke-11 tetap sama. Dia tidak menunjukkan perubahan nyata apapun pada emosinya. Dia hanya menatap Wang Baole dalam-dalam, menenangkannya, dan berkata dengan tenang. Dengan kepribadianmu, kamu seharusnya tidak datang ke galaksi api yang mengamuk. Saat dia mengatakan itu, kakak perempuan ke-11 pengganti tangannya. Segera, Wang Baole dan 15 orang, yang belum berbicara sejak mereka tiba, tersapu oleh gelombang panas dan langsung pindah dari menara kakak perempuan ke-11. Ketika mereka berada di luar, 15 orang melirik Wang Baole, menghela nafas, dan memeluk dirinya sendiri dengan lembut. Kakak perempuan ke-11 paling membencinya jika kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Wang Baole tersenyum pahit mendengarnya. Dia menoleh untuk melihat menara kakak perempuan ke-11, menenangkan kepalanya, dan tidak mendengarkan kata-katapun. Setelah melamar dirinya sendiri, 15 tidak mengatakan apapun lagi. Dia membawa Wang Baole untuk bertemu dengan kakak-kakak senior lainnya, mungkin karena tidak banyak komunikasi, sehingga proses pertemuan dengan mereka secara alami dipercepat novel ringan. Oleh karena itu, setelah 2 jam, 15 orang membawa Wang Baole untuk menemui 8 orang dari kakak laki-laki hingga kakak laki-laki ketiga. Ada lebih banyak orang normal di antara 8 orang ini, yang membuat Wang Baole merasa tidak terlalu aneh dengan amukan galaksi api. Seolah-olah kakak laki-laki ke-10 adalah pria besar, seperti raksasa. Kekuatan tubuh fisiknya membuat ki dan darahnya sangat melimpah. Mendekatinya seperti mendekati tungku. Wang Baole bahkan bisa merasakan bahwa, kakak laki-laki ke-10 yang pendiam tampaknya jauh lebih kuat daripada kakak perempuan ke-11, baik dalam hal kultivasi dan kekuatan tempur. Dia memperlakukan Wang Baole dengan baik. Sebelum Wang Baole pergi setelah memberi penghormatan, dia bahkan memberi Wang Baole sebotol darah binatang. Menurut perkenalannya, itu adalah darah binatang buas tingkat bintang. Dengan mengaplikasikannya ke seluruh tubuh, kekuatan fisik seseorang akan meningkat selamanya. Itu juga normal untuk kakak perempuan ke-9, tapi aura kematian di sekelilingnya agak berat. Adapun kakak laki-laki ke-6 dan kakak perempuan ke-5, inilah dua orang yang pernah dilihat Wang Baole. Mereka sama dengan kakak perempuan ke-12. Mereka adalah murid paling normal, dan tingkat kultivasi mereka juga berada di alam bintang. Sambil mengungkapkan kebaikannya kepada Wang Baole, dia juga memberinya hadiah ucapan selamat. Adapun kakak laki-laki ke-4, dia tidak berada di galaksi api yang mengamuk dan pergi ke dunia luar untuk pelatihan. Itu sebabnya Wang Baole tidak melihatnya. Namun, selain orang-orang ini, ada beberapa orang lain yang menurut Wang Baole aneh. Misalnya, kakak laki-laki ke-8 adalah seorang kurcaci. Dia hanya berada di sekitar pinggang Wang Baole, dan seluruh tubuhnya memancarkan gelombang yang dapat mempengaruhi pikiran orang. Senyumannya dan mulutnya yang penuh gigi hitam membuat rambut Wang Baole berdiri tegak, rasa bahaya yang kuat muncul secara naluriah. Ada juga kakak laki-laki ke-7, yang 15 orang sebutkan sebelumnya. Orang ini tidak normal. Alasan mengapa dia normal adalah karena dia lembut dan halus baik dalam perkataan maupun tindakannya. Dia seperti seorang pria sejati. Dia bahkan telah menyeduh terroh untuk Wang Baole, dan kata-katanya mencakup segalanya, itu menunjukkan pemahamannya tentang segala sesuatu di dunia. Alasan dia tidak normal adalah karena seluruh tubuhnya memar dan bengkak, dan tubuhnya bengkak. Dia tampak sangat acak-acakan. Setelah memberi hormat dan pergi, 15 orang, yang tidak berbicara dengan Wang Baole selama ini, mendengus beberapa kali dan berbicara dengan Wang Baole. Adik ke-16, apakah kamu melihat itu? Kakak laki-laki ke-7 adalah pria yang sangat tampan. Itu karena dia menyanjung Tuhan, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu, kamu tahu, Tuhan tidak senang, jadi dia memukulinya. Pada dasarnya, kakak laki-laki ke-7 dipukuli setiap bulan, sedemikian rupa sehingga aku lupa penampilan aslinya. Ini, Wang Baole menarik napas dalam-dalam. Itulah sebabnya, 16 kecil, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Anda harus mengutarakan pendapat Anda. Hati Wang Baole bergetar saat mendengar itu. 15 membawanya ke menara kakak ketiga. Kakak ketiga tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak normal. Hanya bisa dikatakan bahwa dia memiliki citra yang terlalu mendominasi. Lampu, fel, em, dia tampak seperti banteng api. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tampak mirip dengan sapi tua Yan Ling. Wang Baole tidak percaya bahwa mereka berdua tidak memiliki hubungan darah, perhatian dan nada sapa ke-15 setelah melihat kakak laki-laki ketiganya membuat Wang Baole semakin yakin dengan penilaiannya. Ekspresi kakak ketiga tidak hangat atau dingin. Dia tidak mengucapkan katapun kepada Wang Baole sebelum dia pergi dengan tergesa-gesa. Wang Baole tidak memiliki kesempatan untuk mengenalnya dengan lebih baik. Dia hanya bisa mengikuti posisi ke-15 dan memberi hormat kepada kakak laki-laki kedua. Setelah melihat kakak laki-laki kedua, Wang Baole terkejut dengan banyaknya kakak laki-laki dan perempuan senior yang dia lihat sepanjang jalan. Di satu sisi, Wang Baole tidak bisa merasakan pukulan kakak kedua. Dia tidak terlihat seperti bintang, dia tidak terlihat seperti sosok perkasa dari galaksi yang dia temui. Dia bahkan tidak terlihat seperti seorang aktivis. Di sisi lain, meskipun kakak laki-laki kedua terlihat seperti pria parubaya yang tampan dengan mata seperti bintang, memancarkan aura yang luar biasa, Wang Baole memiliki perasaan aneh bahwa kakak laki-laki kedua sepertinya tidak benar-benar ada. Tampaknya olah ada bayangan kognitif antara apa yang dia lihat dengan matanya dan persepsi ilahi dan apa yang dia lihat dengan kakak laki-laki kedua yang sebenarnya. Seolah-olah, apa yang dia lihat hanyalah apa yang kakak kedua ingin dia lihat. Perasaan ini membuat Wang Baole sangat tidak nyaman. 15, yang berdiri di samping, memperhatikan kejadian itu dan berbicara dengan lembut di depan kakak laki-laki keduanya. Adik laki-laki ke-16, budidaya kakak laki-laki kedua berbeda dari kita. Dia berjanji dalam daud dupa ilahi. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak ada di dunia, tetapi lahir di dunia dupa, sampai batas tertentu, kakak laki-laki kedua lebih seperti dewa abadi. Mungkin karena keberadaan kakak laki-laki kedua adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Wang Baole sebelumnya dalam hidupnya, atau mungkin karena alasan lain yang tidak diketahui sehingga Wang Baole tidak menyadari ketika 15 mengucapkan kata-kata itu. Terlepas dari apakah itu nada atau ekspresi, ada sedikit kesedihan yang tidak bisa dia kendalikan. Itu karena keberadaan kakak laki-laki kedua di hadapannya yang terkesan mengandung daya tarik yang aneh, menyebabkan segala sesuatu di dunia menjadi membosankan dan menarik perhatian dimanapun dia berada. Keanggunan pakaian putihnya dan sudut rambut hitamnya berpadu membentuk kiabadi yang samar-samar terlihat di sekelilingnya. Pakaian dan rambutnya berkibar dengan anggun. Mereka tidak ditahan atau ditahan, dan mereka sedikit berkibar bahkan tanpa adanya angin, sosok yang melayang di udara sepertinya adalah keturunan dewa. Bahkan ada cahaya samar mengalir di kulitnya. Bersinar-bersinar dengan ribuan warna kaca berwarna yang berbeda. Saat dia menatap Wang Baole, rasa keakraban yang mendalam muncul di mata kakak laki-laki kedua. Adik ke-16 Salam, kakak laki-laki kedua. Wang Baole dan kakak laki-laki kedua saling berpandangan, dan tubuh mereka gemetar secara tiba-tiba. Jauh di lubuk hati mereka, mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka sepertinya merasakan rasa keakraban yang mendalam di mata satu sama lain, yang mengandung sedikit kesedihan, entah kenapa, mereka juga merasakan rasa sedih, dan mereka saling menyapa, dengan lembut. Adik laki-laki ke-16, tinggedewalah di galaksi api yang mengamuk dengan damai dan melakukan tempat ini sebagai rumahmu. Kakak laki-laki kedua menatap Wang Baole, dan katanya muncul entah dari mana. Adik laki-lakinya, Wang Baole, tertegun, dan saat dia ingin berbicara, 15, yang berada di sambil menghela nafas. Kakak kedua, kamu mengatakan hal yang sama sedang tidur ketika aku datang ke sini. Pada akhirnya, ekspresi tertekan muncul di wajah 15, mengganggu pikiran Wang Baole. Pada saat yang sama, kakak laki-laki kedua, yang melayang di udara, mengungkapkan kesedihan dan kerumitan melintas di wajahnya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya membungkuk dan mengangguk lembut pada usia 15 tahun. Wang Baole, sebaliknya, anehnya tidak melihat kakak laki-lakinya yang kedua membungkuk. Jika ya, dia akan terkejut dan hatinya akan kacau. Jelas sekali bahwa sebagai kakak laki-laki kedua, dia membungkuk di atas adik laki-lakinya. Ada sesuatu yang sangat tidak masuk akal tentang tindakannya, tapi Wang Baole tidak melihatnya sama sekali. Sedangkan untuk 15, tidak diketahui apakah dia juga tidak melihatnya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengerucutkan lingkungannya dan mulai berkemah lagi. Kakak kedua, Tuhan sudah keluar lagi. Aku diam-diam telah mengamatinya sebelumnya. Saya percaya bahwa guru pasti pergi mencari teknik berpikir yang tidak dapat diandalkan lagi. Kali ini, saya merasa tidak akan bisa lepas dari musik Ba ini. 15 berkata dengan wajah sedih, 15 menghela nafas lagi. Sebelum dia pergi, dia berkata bahwa dia akan kembali untuk memberiku kejutan. Mendengar itu, kakak laki-laki kedua tersenyum dan tidak mengucapkan terima kasih katapun. Melihat itu, Wang Baole tidak mau menyelah. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia berpikir mungkin karena masalah inilah 15 orang terus mengejeknya, dia juga berharap dia akan ikut mengejeknya. Bagaimanapun, teladan kakak laki-laki ketiga belas membuat Wang Baole ragu dengan teknik budidaya leluhur api yang berkobar. Meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan lantang, dia tetap merasa pihak lain tidak dapat diandalkan. Perasaan ini baru saja muncul, dan kelima belas baru saja selesai menontonnya. Pada saat itu denusan dingin tiba-tiba datang dari penindasan di sekitarnya. Itu mendarat di telinga Wang Baole seperti sambaran petir, membuatnya bergidik. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia segera melihat bahwa di belakang posisi 15, terdistorsi dan membentuk sosok seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna ungu. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia menunjukkan rasa ketegasan dan tekat. Dia seperti pedang berat yang belum terhunus. Dia mantap dan tidak kekurangan rasa dominasi. Jika dominasi kakak perempuan ke-11 terlihat jelas, maka dominasi wanita dihadapannya sudah tertanam jauh di dalam tulangnya. Dia tidak akan mengungkapkannya dengan mudah, tapi begitu dia mengungkapkannya, dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Mendengus dingin dan tampil langsung membuat kelima belas bergidik. Dia segera menoleh ke wanita di belakangnya dan membungko ke dalam. Salam, kakak perempuan tertua. Salam, kakak perempuan tertua. Ada ekspresi rumit di wajah kakak laki-laki kedua yang tidak bisa dilihat Wang Baole. Dia menghela nafas pelan dan menundukkan kepalanya untuk memberi salam. Tingkat rasa hormat yang dia tunjukkan terlihat dari cara dia membungkukkan di bawah hampir 90 derajat. Namun, bukan itu yang dilihat Wang Baole. Oleh karena itu, dia tidak memiliki pemikiran yang tidak terduga. Sebaliknya, dia memberikan penghormatan kepada murid kepala leluhur api yang menyala-nyala di hadapannya. 15. Tuan memintamu untuk menyambut adik laki-laki ke-16. Bagaimana kabarmu? Kamu sudah mengeluh sepanjang waktu. Sekarang, Anda membuat tebakan pembohong tentang Master. Apakah kamu meminta pemukulan lagi? Sosok wanita itu berkumpul dan muncul di menara. Dia memarahi 15, lalu berbalik untuk melihat Wang Baole. Ekspresinya tidak lagi tegas, tapi lembut. Adik ke-16, tolong bangkit. Aku kakak perempuan tertuamu. Guru mungkin jarang datang, tetapi jika Anda membicarakan masalah di kemudian hari, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya. Lakukan tempat ini sebagai rumahmu, novel ringan. Wang Baole langsung setuju. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kakak perempuan tertua di depannya, dan rasa hormat muncul dari lubuk hatinya. Dia adalah orang paling jujur, yang pernah dilihatnya dalam perjalanannya. 15, yang berdiri di sana, mengerucutkan bibir saat mendengarnya. Dia tampak sedikit tidak yakin setelah ditegur, dan dia memaksakan diri pada dirinya sendiri. Kakak perempuan tertua, mengapa kamu membuat masalah besar tanpa alasan? Guru tidak ada, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang saya katakan. Kakak perempuan tertua menoleh dan menatap ke arah 15. 15-belas meremehkan dan tidak berani berbicara lagi. Kakak perempuan tertua berbalik dan memberikan beberapa nasihat kepada Wang Baole sebelum penyesuaian tangan. Ke-15 dan ke-16, kamu bisa kembali. Ada hal lain yang ingin aku diskusikan dengan kakak keduamu. Ya, tuan? Jawab ke-15 dengan nada ditekankan. Dia meninggalkan menara bersama Wang Baole, yang mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Namun, sebelum dia pergi, kakak laki-laki kedua yang seperti dewa itu melayang di udara, dia memberi Wang Baole sebatang dupa sebagai hadiah ucapan selamat. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa setelah dupa dinyalakan, budidaya di dalamnya akan memungkinkan dia menggandakan budidayanya dengan setengah usaha. Kemudian, saat Wang Baole mengucapkan terima kasih dan pergi, 15 menatap punggung Wang Baole dan tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan lembut yang membuat Wang Baole bergidik. BAOLE, tidak peduli apa kepribadian guru, menurutku, dia adalah orang yang kesepian. Wang Baole tercengang. Saat dia sedang berpikir keras, 15 orang mulai berada di sekitarnya. Dia kesepian, menyiksa kami para murid setiap hari, ayo pergi, 16. Aku akan mengirimmu kembali ke menaramu. Saat dia berbicara, 15 orang sepertinya tidak sengaja mengganggu pikiran Wang Baole dan membawanya keluar dari menara. Pada saat itu, hanya kakak laki-laki kedua dan kakak perempuan tertua yang tersisa di menara. Lampu tidak menyala, kakak perempuan tertua tidak berbicara. Sebaliknya, dia menolet dan menatap. Sepertinya dimulainya bisa menembus menara dan melihat Wang Baole, yang berjalan semakin jauh saat 15 orang terus mengoceh. Dia menatap kakak perempuan tertua, yang melayang di udara dan mengolah dao dupa. Dia seperti dewa, dan selama masih ada sisa dupa di tubuhnya, dia akan abadi. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan, dan jantungnya sakit. Dia menatap kepalanya dan membungkuk dalam-dalam kepada kakak perempuan tertua tanpa ekspresi di hadapannya. Murid menyapa guru, jika Wang Baole ada di sana, dia akan terkejut saat mendengarnya. Hatinya akan memenuhi gelombang dan ketidaknyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sayang sekali dia, yang telah meninggalkan tempat ini, tentu saja tidak mengetahui hal ini. Kakak perempuan tertua, yang dipanggil tuan oleh kakak laki-laki kedua, menoleh dan menatap kakak laki-laki kedua dengan serius. Adik laki-laki kedua, apakah kamu menjanjikan dingin dalam budidaya mahadau? Saya kakak perempuan tertua anda, bukan guru. Kakak senior kedua terdiam setelah mendengarnya. Kepahitan muncul di wajahnya. Akhirnya, dia menghela nafas pelan dan membungkuk sekali lagi. Namun, dia tidak mengucapkan katapun. Kakak perempuan tertua juga terkecil. Dia menoleh dan terus melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Baole. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba tersenyum. Kakak kedua, apakah galaksi api yang mengamuk sekarang menjadi sedikit lebih hidup? Jika tidak ada kecelakaan, sebentar lagi akan ada anak kecil lain yang datang. Kalau itu terjadi, tempat kita akan menjadi lebih hidup. Ucapnya, senyuman kakak tertua menjadi semakin bahagia. Kakak kedua, yang berdiri di samping, menatap senyumannya dan perlahan menjadi tenang. Sudah sangat, sangat lama sejak dia tidak melihat orang yang paling dia hormati dalam hidupnya, senyuman yang benar-benar bahagia muncul di wajahnya, dan perlahan-lahan dia juga menampakkan senyuman. Saat senyumannya muncul, dia juga mendengar orang yang paling dia hormati dalam hidupnya dengan pelan. Kali ini, aku akan melindungimu, pasti, pasti, pasti. Wang Baole secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di menara kakak kedua. Pada saat itu, dia semakin bingung dengan amukan galaksi api. Dia punya firasat buruk bahwa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa itu. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengingatnya, dia tidak dapat menemukan perasaan yang sebenarnya. Untungnya, setelah bertemu dengan kakak laki-laki kedua dan kakak perempuan tertua, Wang Baole merasa bahwa kakak laki-laki dan perempuan seniornya di galaksi api mengamuk setidaknya sama dengan kakak perempuan kedua belas, bahkan mereka lebih dapat diandalkan. Hal yang sama terjadi pada kakak perempuan tertua dan kakak laki-laki kedua. Yang terakhir ini meninggalkan kesan yang lebih dalam pada Wang Baole. Dia telah melihat dan mengalami banyak hal selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk hidup seperti kakak laki-laki kedua. Dewa yang lahir dari dupa, abadi dan tidak bisa dihancurkan mata Wang Baole menunjukkan sedikit kerinduan. Pada saat yang sama, gambaran kakak perempuan tertua muncul di pikiran. Ketegasan dan dominasi yang dia pancarkan hanya dengan beberapa kata, itu pasti bukan karena gelarnya sebagai kakak perempuan tertuanya. Jelas sekali bahwa itu ada teknisnya dengan tertanamnya. Di galaksi api yang mengamuk, selain master, ada tiga domain bintang lainnya. Wang Baole menarik napas dalam-dalam. Kakak laki-laki kedua tidak memberikan perasaan yang kuat, tetapi dia secara samar-samar dapat membuat penilaian. Namun, menyebarkan domain bintang dari kakak laki-laki ketiga dan kakak perempuan tertua memberikan perasaan yang kuat. Ada juga kakak laki-laki keempat yang sedang berlatih. Saya ingin tahu apakah dia juga dari Starfield. Wang Baole sangat bersemangat. Dia merasa berpikir galaksi api yang mengamuk itu sangat aneh. Kekuatan seperti itu cukup untuk memungkinkan dia melakukan apapun yang dia inginkan saat dia keluar. Dengan pemikiran itu, dia merasa terhibur. Dia merasa dapat dipahami bahwa bahkan yang kuat pun mungkin memiliki beberapa kebiasaan aneh. Namun, saat Wang Baole sedang menghibur dirinya sendiri, lima belas orang yang memimpin jalan, menghela nafas dan merengut. Dia menoleh untuk melirik Wang Baole dan bertanya. Sungguh sial, kenapa aku melihat kakak perempuan tertua di menara kakak laki-laki kedua? Huh, enam belas tahun, biar ku beritahu kamu, kakak perempuan tertua, dia orang gila. Wang Baole mengangkat ke lopak mata. Sepanjang jalan, dia menyadari bahwa kakak laki-lakinya yang kelima belas pada dasarnya adalah orang yang suka menyampaikan banyak keluhan. Namun, dia baru saja tiba, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu, dia hanya bisa tersenyum pahit di dekatnya. Kamu masih tersenyum. Ketika orang kelima belas melihat senyuman Wang Baole, dia sedikit tidak puas. Dia sepertinya merasa Wang Baole tidak mempercayainya, jadi dia tidak yakin. Dia melihat sekeliling dan berbicara dengan pelan. Ke enam belas, kakak senior mengatakan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Kakak perempuan tertua memang orang gila. Jika saya harus memberitahu Anda bahwa sekali dia menjadi gila, bahkan Tuhan pun akan sakit kepala. Apakah kamu percaya padaku? Ini, Wang Baole tidak tahu apakah putaran sakit kepala, tetapi pada saat itu, dia sakit kepala. Dia benar-benar tidak bisa menjawab. Jika dia mengatakan dia memercayainya, itu tidak akan menghormati Tuhan dan kakak perempuan tertuanya. Jika dia bilang dia tidak percayainya, kakak laki-laki lima belas, Tauge yang banyak bicara di depannya, pasti tidak akan berhenti. Untungnya, Wang Baole tidak perlu menjawab. Setelah lima belas selesai berbicara dengan pelan, dia sepertinya mengingat sesuatu. Tiba-tiba, dia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya di depan Wang Baole. Dia tampak sangat kesakitan hingga ingin mati, dan dia menghela nafas. Itu bukan kesalahan kakak perempuan tertua. Ini semua salah Tuhan. Kakak laki-laki ke-16, kakak laki-laki, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Tuhan kita itu, sangat tidak bisa diandalkan. Anda pernah melihatnya dalam perjalanan ke sini. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak memiliki pikiran di dalam hati Anda. Adik laki-laki ke-16, tradisi galaksi api kita yang mengamuk adalah mengutarakan pendapat. Katakan yang sebenarnya pada kakak senior. Apakah Anda juga berpikir bahwa guru tidak dapat diandalkan? Lima belas memandang Wang Baole dengan antisipasi, wajahnya hampir dipenuhi dengan kata-kata, cepat datang dan akui saya. Wang Baole sedikit mengernyit. Pihak lain telah berbicara berkali-kali, membuatnya sulit untuk menjawab. Namun, jika dia tidak mengatakan apapun, kakak laki-lakinya yang ke-15 tidak akan menyerah. Karena itu, dia hanya bisa menghela nafas. Kakak ke-15, Baole baru di sini. Ada banyak hal yang dia tidak mengerti. Namun, saya masih merasa bahwa semua ini pasti karena kebajikan dan makna mendalam guru. Saat Wang Baole berbicara dengan bijaksana, di bawah pimpinan ke-15, mereka tiba di depan menara miliknya. Terdapat pepohonan besar berselimut daun merah yang ditanam di luar menara, membuat menara yang tersembunyi di dalamnya tampak berbeda di bawah cahaya matahari terbenam di langit. Di saat yang sama, tempat itu dipenuhi kehidupan. Selain pepohonan, ada juga beberapa kepik api yang menari-nari di udara. Mereka sangat gesit. Mungkin mereka merasakan seseorang telah datang dan menyebar di udara. Ada yang terbang menjauh, ada pula yang mendarat di dedaunan merah. Setelah tiba, melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan persetujuan Wang Baole, ekspresi kemarahan muncul di wajah 15 orang. 16 kecil, kamu, apa yang kamu ingin kakak katakan tentangmu? Lupakan, lupakan saja. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Izinkan saya memberitahu Anda kali ini. Sebelum guru pergi, dia berkata bahwa dia akan pergi ke reruntuhan untuk mencari teknik budidaya. Begitu dia berhasil teknik kultivasi yang dia bawa kembali bukan hanya untuk saya kembangkan. Ada juga kamu, novel ringan. You'll know if you're reliable or not when the time comes. As he said that, 15 seget and shook his head with a sat face. He ignored Wang Baole. As Wang Baole bowed and sent him off, he waved his hand and turned it to Leafe. After a few brites, Wang Baole stood up and looked at the back view of his 15 senior brother. He only took a deep breath after he had completely disappeared from his side. He recalled everything that had happened since he had arifed. He called and helped but raise his hand and rub the space between his brows, helplessness and exhaustion appeared on his face, and his eyes gradually stopped hitting the puzzlement in time. Dia merasa bahwa selain beberapa muridnya, kebanyakan dari mereka sangat aneh. Hal ini terutama terjadi pada kakak laki-lakinya yang kelima belas, yang sepertinya berusaha membuatnya setuju dengan teorinya dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat diandalkan tentang gurunya. Ini sangat aneh. Wang Baole, yang awalnya tidak bodoh, sudah lama menjadi waspada. Tentu saja, dia tidak akan setuju dengan apa yang dikatakan pihak lain. Namun, tindakan pihak lain di sepanjang jalan, terutama kata-kata yang dia ucapkan sebelum dia pergi, tetap saja, hal itu agak mempengaruhi Wang Baole. Mencari teknik budidaya dari reruntuhan, Wang Baole ragu-ragu sejenak. Mengingat bagaimana kakak laki-lakinya yang ke-13 dan ke-14 tampak seperti pohon raksasa dan batu, dia mendapat firasat samar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam firasat ini, Wang Baole berdiri di bawah pohon di depan menara. Matanya berkedip-kedip sejenak, lalu dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah Tuan benar-benar tidak bisa diandalkan? Itu tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, dia mengusap ruang di antara alisnya lagi. Dia memutuskan untuk tidak memikirkannya untuk saat ini. Dia berencana untuk mengamati galaksi api yang mengamuk sebelum Tuan-nya kembali dan mengambil keputusan. Dengan pemikiran tersebut, Wang Baole berbalik dan mengikuti jalan di antara pepohonan sampai ke ujung. Dia mendorong pintu menara dan memasuki kediamannya di galaksi api yang mengamuk. Setelah dia pergi, di antara dedaunan merah di depan menara, salah satu kepik api mengepakkan sayapnya dan terbang dari dedaunan. Tampaknya melirik menara Wang Baole. Ia berputar dengan santai di udara dan terbang ke kejauhan. Setelah ia pergi, kepik api lainnya di area tersebut langsung menjadi buram dan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah semuanya palsu. Hanya yang terbang yang nyata. Namun, saat kepik api menghilang, pintu menara tiba-tiba terbuka. Sosok Wang Baole muncul di sana. Dia menatap dedaunan di pepohonan tempat kepik api beristirahat, dan tatapan mendalam muncul di matanya. Pasti ada yang salah dengan galaksi api yang mengamuk. Kata-kata Wang Baole sepertinya tidak disengaja, tetapi kenyataannya, dia mengungkapkan dengan sengaja. Setelah melihat dengan matanya sendiri bahwa pohon besar dan batu adalah kakak laki-lakinya, dia secara mencurigakan curiga ada yang tidak beres dengan pepohonan ketika dia sampai di menara, atau mungkin, di antara kepik api, ada juga, kakak-kakaknya. Lagi pula, meskipun kakak laki-laki keempat pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman, berdasarkan kepribadian aneh kakak laki-laki dan perempuan seniornya, berubah menjadi pohon atau kepik di depan rumah orang lain dapat dianggap sebagai suatu bentuk pengalaman. Melihat kepik api telah hilang, mata Wang Baole berbinar. Setelah merenung sejenak, dia berbalik dan berjalan kembali ke menara. Namun, saat dia memasuki menara, gambaran nona kecil yang dia kembalikan sebelum dia meninggalkan bumi muncul di pikiran, dia sangat bahagia dan bahkan tertawa dengan sangat gembira. Wang Baole, oh Wang Baole, saya sudah lama menahannya. Kepintaran Anda menjadi bumerang, dan Anda akhirnya jatuh ke dalam perangkap, hahaha, kamu mengalami hari seperti itu. Tidak? Tidak, aku harus merayakannya. Apa yang terjadi? Wang Baole tercengang. Dia punya kegelapan buruk tentang ini. Little Missy biasa menyebut dirinya sebagai ratu ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Baole mendengar menyebut dirinya ratu ini. Gelar ini membuat Wang Baole merasa lebih tidak menyenangkan. Dia bisa membayangkan jika seorang wanita yang sangat mementingkan dirinya sendiri bahkan tidak peduli dengan citranya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat bersemangat dan bahagia, sampai-sampai menari dengan gembira, dia telah melupakan citranya. Sisi lain bersyukurnya, akibatnya dikombinasikan dengan kata-kata hari ini akan datang Anda juga dalam kata dia, napas Wang Baole menjadi sedikit kacau. Dia langsung bertanya dengan hati-hati. Cantik, baik hati, lembut, berbudi luhur, dan tidak kekurangan keterampilan dan integritas, nona kecil. Itu, memaksamu memberitahuku apa yang terjadi. Wang Baole mengamati nona kecil, yang telah melompat keluar dari topengnya dan menghentakkan kakinya dengan penuh semangat, dia menekan kedekatan di hatinya dan memasang ekspresi yang tulus. Apakah kamu ingin tahu? Mendengar kata-kata Wang Baole dan melihat betapa tulusnya dia tetapi tidak bisa merasakan kegelisahan di hatinya, nona kecil merasa sangat nyaman. Faktanya, sejak dia mengikuti Wang Baole, selain bisa menjadi sombong pada awalnya, dia selalu mendapat pukulan. Jika pukulan itu disengaja, itu akan baik-baik saja. Dia bisa saja berubah menjadi musuh, tapi dia selalu mendapat pukulan tak kasat mata. Hal ini telah membuatnya gila berkali-kali. Sekarang dia akhirnya melihat dengan matanya sendiri bahwa Wang Baole telah jatuh ke dalam lubang. Selain kegembiraan di hatinya, dia juga merasakan kegembiraan yang kuat. Oleh karena itu, ketika dia menanyakan pertanyaan itu, Wang Baole dengan cepat menganggupkan kepalanya. Misi kecil mengedipkan matanya. Aku tidak akan puas. Mendengar itu, Wang Baole mengangkat alisnya. Dia ingin bermain keras untuk mendapatkannya. Namun berdasarkan pemahamannya tentang Little Missy, masih ada beberapa keterampilan dalam menggunakan metode bermain yang sulit didapat. Oleh karena itu, dia menghela nafas dalam hatinya. Aku akan pergi dengan pria tampan. Memikirkan hal ini, ekspresi perlahan muncul dengan emosi. Matanya lebih penuh kasih sayang. Menatap adik kecilnya, dengan lembut membuka mulutnya. Adik perempuan, tahukah kamu betapa beruntungnya aku bisa mendengar tawamu yang riang, murni, dan manis dalam domain steridau yang egois, munafik, dan penuh tipu daya. Jadi, Nona kecil, kamu tidak perlu memberitahuku bahwa Baole hanya memiliki satu permintaan. Kamu bisa tersenyum lebih lama, dan di masa depan, kamu akan bisa tersenyum seperti hari ini. Wang Baole berkata dengan bisikan yang dalam dan penuh kasih. Dia perlahan mendekati Nona kecil. Setiap kata yang dia ucapkan mengandung kekuatan aneh. Ketika Little Missy mendengarnya, dia mulai merasa gugup tanpa alasan. Kegugupan ini membuat Nona kecil merasa sangat tidak nyaman, dan dia menyorotinya. Fatih, apa menurutmu aku bisa disuap hanya dengan beberapa kata sanjungan? Mustahil. Wang Baole tersenyum hangat saat mendengar itu. Dia berjalan ke arah Nona kecil dan mengangkat tangannya. Saat dia sepertinya menghindari tatapannya, dia menarik rambut sosok ilusi Nona kecil dan bergumam pelan. Nona kecil, tahukah kamu bahwa di mataku, tidak ada bintang di dunia ini? Namun, setiap kali aku memikirkanmu, sebuah bintang akan muncul, dan langit akan dipenuhi bintang. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Missy kecil bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Dia sangat gugup, tapi dia memasang ekspresi jijik dan melambaikan tangannya berulang kali. Berhenti-berhenti, gemuk, aku tidak menyadari kalau kamu begitu penasaran. Missy kecil terbatuk untuk menyembunyikan kegugupannya dan melirik Wang Baole. Mendengar itu, Wang Baole berpikir, bukankah ini yang ingin kamu lihat? Saya tidak punya pilihan selain menggunakan perangkap kecantikan saya yang serba bisa. Namun, di permukaan, dia tersenyum pahit dan menangkupkan tinjunya ke arah Nona kecil. Nona kecil, tolong jelaskan keraguanku. Setelah menenangkan diri, dia melihat sikap Wang Baole cukup tulus. Oleh karena itu, Nona kecil duduk di samping dan melambaikan tangan kanannya. Dia mengambil sebotol air roh es entah dari mana dan menyesapnya, matanya berkedip berulang kali, dan dia tidak menyembunyikan rasa sombongnya. Setelah memindai tubuh Wang Baole, dia meletakkan air roh es dan terbatuk. Huh, bahuku sedikit sakit. Begitu dia mengatakan itu, Wang Baole, yang dikejutkan oleh adegan Nona kecil mengeluarkan air roh es, merasakan wajahnya berkedut. Tubuhnya menghilang seketika, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Nona kecil, dia dengan cepat mencubitnya dengan lembut. Menikmati pelayanan Wang Baole dan meminum air roh es, Nona kecil merasa puas dan menceritakan keseluruhan ceritanya, novel ringan. Fatih, setelah kamu datang ke Raging Flame Galaxy, apakah kamu merasa tempat ini dipenuhi dengan keanehan dan kebingungan? Kamu melihat kakak dan adikmu. Meski beberapa di antaranya normal, kebanyakan masih membuatmu merasa ada yang salah dengan kepribadiannya, seolah-olah ada yang salah dengan otaknya, bukan? Bahkan banteng tua itu, kamu juga merasakan ada yang aneh di hatimu. Apakah saya benar? kata misi kecil sambil tersenyum. Wang Baole terdiam. Dia menghela nafas dan mengangguk. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, gendut. Reputasi leluhur api berkobar tidaklah kecil di seluruh domain Weiyang Dao. Ada banyak rumor tentang dia. Beberapa orang mengatakan bahwa kampung halamannya dihancurkan sepenuhnya oleh klan Weiyang, dan semua muridnya meninggal. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa murid-muridnya tidak mati, melainkan terluka parah dan tertidur lelap. Ada juga yang mengatakan bahwa nenek moyang api yang berkobar itu kemudian menerima lebih banyak murid. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa murid leluhur api yang berkobar memang sudah mati. Namun, dia menggunakan kekuatan dharmanya yang besar untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa dan membangun galaksi api yang berkobar. Pada kenyataannya, itu adalah formasi susunan perangkap jiwa yang sangat besar. Itu disiapkan khusus untuk murid-muridnya agar mereka bisa terus eksis di sini. Kata-kata ini masuk ke telinga Wang Baole, menyebabkan dia berhenti sejenak di tangannya yang memijat bahu misi kecil. Ada berbagai macam teori dan pendapat. Yang mana yang benar, selain tingkat pemikiran kakak laki-laki Anda, Chen Qingzi, tidak ada yang bisa melihatnya. Karena kepribadian nenek moyang api yang berkobar-kobar, hal itu menjadi hal yang tabu. Mereka yang bisa melihat kebenaran tidak akan menyebarkannya. Namun, selain sosok-sosok perkasa itu, seharusnya akulah satu-satunya yang mengetahui kebenarannya. Saat Nona kecil mengatakan ini, ekspresi rumit dan emosional muncul di wajahnya. Dia meletakkan air roh es, dia tidak membiarkan Wang Baole terus memijat bahunya. Sebaliknya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kenangan muncul di matanya saat dia berkumpul pada dirinya sendiri. Baole, nenek-nenek api yang berkobar sebenarnya cukup meredah, ceritanya adalah sesuatu yang ayahku katakan pada dirinya sendiri ketika dia melewati galaksi ini, saya mendengarnya. Pada kenyataannya, semua rumor di luar tidak benar. Kakak dan adikmu di galaksi api mengamuk tidak terluka parah dan tertidur lelap. Mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan sisa jiwa mereka, dan mereka bukanlah ilusi jawaban sebenarnya adalah semua orang di sini adalah avatar dari leluhur api yang berkobar. Lampu, Fel, M, selain murid keduanya, semua murid lainnya adalah avatarnya. Bahkan banteng tua yang menerimamu juga merupakan avatar dari leluhur api yang berkobar. Ayahku juga mengatakan bahwa nenek moyang api yang berkobar adalah orang yang kesepian. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya menggunakan avatar yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun dunia yang menemani dirinya sendiri. Ketika Wang Baoleh mendengar ini, jantungnya bergetar hebat. Pikiran aneh dan membingungkan di pikiran langsung hilang. Mereka berubah menjadi gelombang di jantung dan menyerang jiwa. Kebenarannya membuatnya tidak bisa tenang. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua ini bukanlah sebuah kisah, juga bukan sisa jiwa. Sebaliknya, itu adalah pertunjukan satu orang. Tidak hanya kakak laki-laki dan perempuan senior Anda yang merupakan evolusi klon leluhur api yang menyala-nyala, di seluruh galaksi api yang menyala-nyala, setiap tumbuhan dan setiap makhluk hidup pada dasarnya adalah klonnya. Ada juga pepohonan dan kepik api di luar tadi. Jika aku tidak salah, mereka juga salah satu klon tuanmu. Misi kecil tampaknya telah pulih dari depresinya. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan dan kelicikan saat dia melihat Wang Baoleh. Jadi, Gendut, kamu sudah selesai. Kepintaranmu mengukur salah diukur oleh kepintaranmu. Anda mengira jika Anda berbicara dengan sengaja dan seseorang mendengar Anda dari samping, itu akan menunjukkan integritas Anda. Namun, ketika saya berada di istana Dao yang luas, saya mendengar Tuan Sekte Tua mengatakan bahwa meskipun budidaya leluhur api yang berkobar itu kuat, dia adalah orang yang diperkirakan sempit. Meskipun paru kedua kalimatmu tidak mungkin, paru pertama kalimatmu sudah cukup. Wang Baoleh sedikit bingung. Di satu sisi, dia masih tenggelam dalam cerita yang diceritakan misi kecil kepadanya dan kesedihan leluhur yang berkobar-kobar. Di sisi lain, dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya untuk memikirkan apakah dia telah tertipu oleh kepintarannya sendiri. Multitasking ini membuatnya pusing. Dia mengangkat kepalanya dan mengusap ruang di antara kening. Saat dia hendak memikirkan solusinya, dia dengan cepat mengangkat alisnya. Itu tidak benar. Kakak ketujuh memang memukul dengan parah. Ini tidak mungkin palsu, kan? Mungkinkah Tuan itu menyalahkan dirinya sendiri demi bersenang-senang? Dan sekali-sekali, 1110.